Dapat guru sungguh istimewa. Setelah Yuer mendengar ini, dia sangat senang bisa bertemu dengan guru yang begitu perhatian. Dia beruntung. Harta karun sihir, di mata para penggarap, sebagian besar adalah benda dan budak. Tetapi, harta karun ajaib membentuk roh primordial. Faktanya, mereka juga merupakan tipe kehidupan. Karena mereka memiliki pemikiran dan kehidupan, mereka juga berharap agar tuannya tidak memperlakukan mereka sebagai benda biasa. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa majikanmu sebelumnya? Itu adalah pendiri sekter roh, surga telapak Nagaroh. Pendiri sekter roh telah jatuh. Spirit Dragon Palemhaven adalah seorang kultifator tubuh desolate. Ketika dia mendirikan spirit sek, dia secara tidak sengaja mendapatkan Yuer. Saat itu, Yuer datang dari dunia besar ke dunia kecil. Setelah Spirit Dragon Palemhaven mendapatkannya, karena dari tubuh desolate miliknya, Yuer memilih untuk menyatu dengannya. Pada akhirnya, sekter roh menjadi lebih kuat dan menjadi kekuatan utama di alam Zuotian. Kemudian, surga telapak Nagaroh naik ke dunia besar dan membawa Yuer bersamanya. Dia bertemu dengan beberapa ahli yang muncul dari dunia kecil ini, termasuk mereka yang berasal dari sekte pedang teratai hijau di alam hutan. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, orang-orang itu mengetahui bahwa roh Nagaroh Langit-Langit memiliki Yuer, namun mereka tidak memilikinya. Artefak Dao atau yang bermutu sangat rendah. Mereka benar-benar bergabung untuk membingkai surga telapak Nagaroh. Ketika dia jatuh, mereka mengirim Yuer ke dunia kecil dan kembali ke sekte roh alam Zuotian. Namun, mereka tetap tidak membiarkannya ayo pergi. Jadi sekte roh hancur karena ini. Tuan, Anda tidak tahu bahwa di dunia makro, sebenarnya hanya ada sedikit alat Dao yang bagus. Selain itu, ketika para pembudidaya Fana menjadi abadi, mereka hanyalah makhluk abadi biasa di dunia makro. Metode, jadi mereka harus meminta perlindungan dari beberapa ahli. Yuer memiliki kemampuan untuk mengembangkan metode budidaya, menemukan kekurangan, dan menemukan harta karun. Ketika orang-orang itu mengetahuinya, mereka semua sangat kejam dan tidak ragu untuk membunuh Nagaroh Palemhaven. Kehancuran sekte roh juga disebabkan oleh para ahli di bawah komando penguasa alam hutan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menghancurkan sekte roh begitu cepat. Pendiri sekte pedang teratai hijau, penggarap teratai hijau, adalah teman dekat penguasa alam hutan. Oleh karena itu, sekte pedang teratai hijau adalah kekuatan yang tak tertandingi di alam hutan. Jika penggarap teratai hijau dari sekte pedang teratai hijau memiliki hubungan seperti itu dengan penguasa alam hutan, maka dia mengetahui kehancuran sekte roh dan rahasia sekte pedang teratai hijau. Su Fang sudah dalam keadaan terguncang. Mengetahui kebenaran masa lalu dari UR datang terlalu tiba-tiba. Dan yang membuat ekspresinya berubah seketika adalah dia memikirkan aspek yang sangat menakutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, kamu mengikuti Spirit Dragon Palemhaven ke dunia makro dan melakukan kontak dengan makhluk abadi yang muncul dari dunia kecil ini. Apakah ada makhluk abadi bernama Anak Bintang Tujuh di antara mereka? UR berkata dengan heran, bagaimana guru bisa tahu? Anak Bintang Tujuh naik setelah Spirit Dragon Palemhaven, tapi dia juga pergi ke dunia makro dan merupakan teman dekat dari para dewa dari sekte pedang teratai hijau. Dan Spirit Dragon Palemhaven juga memiliki hubungan dekat dengannya. Karena terakhir kali aku berada di alam hutan, aku secara tidak sengaja pergi ke Ladang Dao Doppelganger Kedua Anak Bintang Tujuh, menyita tubuh sejati teratai hitam miliknya, membunuh Yang Ying keduanya, dan hampir menghancurkan Ladang Dao. Dia bilang dia tidak akan melakukannya. Jangan biarkan aku pergi, dan hubungannya dengan sekte pedang teratai hijau tidak dangkal. Baru pada saat itulah aku berpikir bahwa dia dan Spirit Dragon Palemhaven saling mengenal. Dunia makro hampir sama dengan dunia mikro di bawah. Makhluk abadi yang naik dari bagian galaksi ini semuanya pergi ke dunia makro di dunia makro yang kira-kira sama, tetapi mereka tersebar di alam abadi yang berbeda. Tentu saja, beberapa dari mereka akan bertemu di alam abadi yang sama. Spirit Dragon Palemhaven dan Anak Bintang Tujuh kebetulan bertemu di alam abadi yang sama. Guru, Anda harus berhati-hati. Jika Anda menghancurkan Doppelganger Kedua Anak Bintang Tujuh, dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Hanya perlu sekitar 100 tahun baginya untuk turun dari dunia makro. Pada saat itu, Guru, Anda tidak akan menjadi lawannya, jadi Anda harus segera menjadi lebih kuat. Agar tetap hidup, aku akan bekerja keras. Aku juga yakin kalau aku bisa membunuh Anak Bintang Tujuh satu kali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Aku akan memanfaatkan perbedaan waktu antara dia turun dan menjadi lebih kuat. Pada saat dia turun, aku akan berubah dari seekor semut menjadi binatang raksasa. Ini bukan lagi mimpi belaka bagi seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. You, Er, akulah tuanmu sekarang, jadi bekerja keraslah untukku di masa depan. Aku punya teman di sisiku, kamu bisa membantunya melihat apakah ada kekurangan dalam teknik kultifasinya. Setelah mengetahui segalanya, hati Su Fang menjadi tenang. Tentu saja, dia juga merasakan tekanan yang tiada habisnya. Menarik pikirannya dari tubuhnya, dia tiba di depan Lan Hai Cheng. Kakak-kakak magang, jangan bergerak. Aku akan menggunakan gambar ilahi jadeanulus untuk menguji kemampuannya. Baiklah, Lan Hai Cheng masih duduk bersilah. Dia mengendurkan auranya dan perlahan menyerapnya. Berdengung. Cahaya giok perak terbang keluar dari dada Su Fang dan perlahan memasuki dada dan pikiran Lan Hai Cheng. Tangan kiri Su Fang terbuka, membentuk suan guang perak sepanjang satu kaki. Itu seperti cermin. Pada awalnya, suan guang perak hanya memiliki kilau. Namun perlahan, sosok Lan Hai Cheng muncul di dalamnya. Dia secara bertahap mulai mengolah Daluo Heavenly Swat Ki. Terkadang mengalir dengan lancar, terkadang selembut pohon willow. Lan Hai Cheng segera menjerit kaget. Luar biasa, saya benar-benar bisa melihat pengalaman kultifasi saya sendiri. Terlebih lagi, beberapa di antaranya bukanlah sesuatu yang pernah saya kembangkan sebelumnya. Itu karena pedang surgawi Daluo Ki saya belum pernah mencapai kondisi sehalus dan sesempurna ini. Ini adalah kekuatan dari gambar ilahi Jadeanulus. Ia telah dengan sempurna mengembangkan kipedang surgawi Daluo yang telah kau kembangkan. Ia juga telah menyesuaikan area yang kekurangannya. Sebenarnya, Su Fang juga terkejut. Harta karun yang unik. Ini benar-benar harta karun unik yang tiada taranya. Dengan itu, aku akan memiliki barang antik tua yang mengajariku. Mereka berdua menunggu seperti ini beberapa saat. Di dalam suan guang perak, sosok Lan Hai Cheng mulai mengembangkan kemampuan ilahi sekte penyegel abadi sekali lagi sampai Lan Hai Cheng dengan suka rela menyerah. Su Fang juga memahami bahwa dia pasti telah memahami teknik kultifasi yang luar biasa. Dia tidak ingin dia tahu terlalu banyak tentang hal itu. Kakak-kakak magang, berkultifasilah dengan benar. Kembali ke udara, dia menggunakan yang Naschen Sol miliknya untuk membawa harta karun itu ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ketika Kaisar Vermilion melihat Su Fang, dia langsung tahu mengapa dia datang. Dia segera terbang. Harta karun yang bagus. Raja ini akan pergi duluan. Dia mengirim gambar ilahi jadean nulus ke udara. Kaisar Vermilion segera duduk di depannya dan mengedarkan auranya untuk menerima cahaya giyok yang datang darinya. Setelah beberapa saat, Kaisar Vermilion terus-menerus memuji. Hebat, luar biasa. Benar saja, ini bahkan lebih luar biasa daripada kemarahan Dewa Iblis Raja ini. Ini adalah harta karun sejati. Dengan itu, budidayamu tidak akan ada bandingannya. Menguasai. Yuan Spirit Yuer diam-diam berkomunikasi dengan Su Fang. Sebenarnya, perkataan Big Goblin itu tidak benar. Apa yang salah? Su Fang bingung. Segala sesuatu memiliki siklus reinkarnasi. Tidak sama. Tidak ada teknik budidaya yang sempurna, tidak ada bentuk kehidupan yang sempurna, dan tidak ada harta yang sempurna. Karena dunia ini tidak sempurna, ada teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan Yuer juga karena ketidaksempurnaan ini. Yuer menjelaskan secara rincin, manusia memiliki pepatah, tidak ada seorang pun yang sempurna, dan tidak ada harta yang mutlak di antara harta karun. Yuer hanya menggunakan kemampuan ilahi, aura, dan segelnya untuk menyimpulkan kelemahan teknik budidaya menurut kultivasi seseorang. Tapi ini hanya sebuah panduan. Teknik kultivasi yang Yuer simpulkan adalah relatif terhadap setiap kultivator, setiap tahap, dan setiap alam. Jika kultivator tersebut memperoleh harta di sepanjang jalan atau mengalami pertemuan yang lebih kebetulan, kultivasi mereka juga akan perubahan. Dalam hal ini, teknik budidaya yang Yuer simpulkan tidak akan cocok untuk budidaya di masa depan. Guru, apakah Anda mengerti? Aku mengerti sedikit. Dengan kata lain, kekuatan Yuer bukanlah pada menyimpulkan teknik kultivasi yang sempurna, tetapi pada menemukan kekurangannya. Hanya dengan begitu dia dapat menyesuaikan waktu, mengubah arah kultivasi, dan menemukan jalur kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Sekarang saya mengerti. Tidak ada yang namanya sekali dan untuk selamanya. Segala sesuatu di dunia berubah secara diam-diam dan tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin untuk selalu mengikuti perubahan. Hanya dengan menemukan kekurangan dalam kultivasi dari perubahan tersebut, seseorang dapat menyesuaikan metode kultivasinya. Itulah prinsipnya. Yuer, sebagai artefak Dao, telah menyimpulkan banyak kultivator dan juga memperoleh beberapa wawasan. Segala sesuatu di dunia ini terus berkembang, apakah itu Dao surgawi, teknik budidaya, bentuk kehidupan, atau perubahan kehidupan. Berkultivasi tidak bisa mengandalkan teknik kultivasi tertentu atau harta tertentu. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk mengendalikan segalanya. Pada akhirnya, Anda harus mengendalikan nasib Anda sendiri dan tidak terbelenggu mengikuti takdir. Dulu, ada banyak kultivator di sekter roh yang disimpulkan oleh Yuer. Meski mendapat bantuan Yuer, sebagian besar dari mereka tidak mampu berhasil. Hanya sedikit yang berhasil meraih kesuksesan kecil, namun tidak ada satupun yang berhasil mencapai kesuksesan besar. Alasannya adalah para penggarap sekter roh terlalu berpegang teguh pada hukum yang tidak berubah. Mereka merasa semua yang Anda katakan benar, karena Anda adalah artefak Dao. Karena itu, mereka kehilangan kepercayaan diri untuk mengendalikan diri. Pada akhirnya, hati mereka jatuh padamu. Perkataan guru masuk akal, jadi Yuer telah menyaksikan banyak hal dan memperoleh wawasan ini. Saya berharap guru hanya dapat menggunakan Yuer sebagai pendukung untuk berkultivasi dan membantu guru menemukan kekurangan pada waktunya. Jangan fokuskan seluruh energi Anda pada Yuer. Yuer tidak ingin menunda masa depan guru. Orang yang benar-benar bijaksana seringkali mengandalkan dirinya sendiri untuk menciptakan kenyataan dari kehampaan segala sesuatu. Saya mengerti. Pada akhirnya, seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri. Sufang menganggup dan memperhatikan budidaya Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion dalam gambar ilahi jadi anulus tidak dalam wujud manusia, tetapi dalam wujud iblis aslinya. Postur kultivasinya juga cukup lucu. Berikutnya giliran Bailing. Setelah Bailing menyimpulkan, terlalu banyak kekurangan dalam teknik budidaya, termasuk Lingzu. Lingzu karya Lingzu jauh dari sempurna, jadi dia harus memulai dari awal. Sufang juga memenuhi janjinya dan mengizinkan Gu Shizen menyimpulkan kelemahan teknik kultivasinya. Dia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menyimpulkan beberapa teknik budidaya penting. Selama proses ini, Yang Bai Sufang juga mencatat banyak seni sekte pedang teratai hijau yang hilang. Ketika gambar ilahi jadi anulus menyimpulkan teknik budidaya, itu setara dengan memiliki serangkaian teknik budidaya yang lengkap. Akhirnya, giliran rakun terbang salju langit, singa salju domain langit, goblin besar, raja lintah, raja iblis hitam, gai tiangwi, dan semua komandan junior lainnya yang bergiliran berkultivasi. Gambar ilahi jadi anulus terlalu ajaib. Ia mampu menyimpulkan kekurangan dan teknik budidaya mereka. Semuanya tercengang. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa banyak kekurangan yang mereka miliki dalam kultivasi mereka. Hasil pemotongan pun mulai terlihat. Aura dan kecepatan komandan junior jelas meningkat. Kekuatan mereka juga mulai meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Ki iblis yang menyatu berubah menjadi keadaan mengepul, seolah ingin menguapkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dalam proses budidaya, banyak komandan junior berubah menjadi bentuk iblis dan mulai mengolah lingsu milik lingsu. Beberapa komandan junior mulai bertransformasi menjadi wujud manusia sempurna. Misalnya, Raja Lintah telah menjadi pemuda yang mendominasi. Gai Tiangui pertama kali berubah menjadi dua kepala. Setelah masa kultivasi, ia menjadi tubuh manusia normal. Komandan junior lainnya juga mulai bertransformasi menjadi bentuk manusia dengan sangat mudah. Ini semua berkat gambar ilahi Jadeanulus. Setelah dikurangi, itu setara dengan menyimpulkan kekurangan para komandan junior sejak awal budidaya mereka. Dengan cara ini, para komandan junior dapat mulai berkultivasi lagi dari tahap di mana terdapat masalah dalam budidaya mereka. Secara alami, mereka juga mengubah arah kultivasi mereka, dan kekuatan mereka meningkat di semua aspek. 522 Kapal surgawi melintasi angin galaksi yang dingin. Dari waktu ke waktu, akan ada berkas cahaya yang menembus bima sakti. Alam primordial abadi semakin dekat. Cii Di dalam ruang, Sufang menyerahkan gambar ilahi Jadeanulus kepada komandan junior untuk dikembangkan sementara dia bergabung dengan artefak dao. Dia menyerap esensi mengejutkan dari artefak dao dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Semburan aura kesengsaraan tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, terjadi ledakan besar lainnya. Kotoran keluar dari tubuh embryo. Setelah ledakan, lima lapisan energi astral terbentuk. Yang jiwa yang baru lahir tahap 5. Dicelah ilahi, Yang Naschen Sol awalnya hanyalah beberapa bayangan. Sekarang, itu telah berubah menjadi ratusan dan ribuan Yang Naschen Souls. Mereka terus-menerus menyerap dan berubah sesuai dengan lintasan segel disintegrasi setan surgawi. Yang Naschen Sol tahap 5, selangkah lebih maju. Saya sekarang adalah Yang Naschen Sol tahap 5 tingkat tinggi. Kekuatan saya sekarang berada di sekitar tingkat kelima alam bencana. Ternyata dia telah menerobos dari tingkat keempat Yang Naschen Sol tahap 5. Pantas saja terjadi keributan yang begitu besar. Setelah bergabung dengan gambar ilahi jadi anulus, kekuatannya akan memasuki artefak dao, dan artefak dao akan memasuki tubuh Sufang. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mengalami beberapa perubahan. Antara artefak fana dan artefak dao, perubahan fana secara alami akan lebih jelas. Inilah sebabnya dia mencapai tingkat kelima dari tahap jiwa yang baru lahir. UR, bantu aku menyimpulkan tujuh mistik dari sekte penyegel surgawi. Setelah mencapai tingkat kelima tahap jiwa yang baru lahir, penguasaan Sufang atas tujuh mistik sekte penyegel surgawi sungguh luar biasa. Dia bahkan secara diam-diam mengolah kitab suci penyegelan surgawi. Nyatanya, dia ingin gambar ilahi jadeanulus menyimpulkan karena dia merasa bahwa di antara tujuh mistik dari sekte penyegel surgawi, hanya api sejati hijau yang jahat, segel sepuluh ribu dewa, dan kitab suci penyegel surgawi yang lebih penting. Mistikus lainnya rata-rata, bahkan langkah ilahi penguasa pun sama. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan fire cloud steps. Dia kemudian berkata, kamu juga dapat melihat apakah tubuhku memiliki kekurangan. Berdengung. Segera, kekuatan gambar ilahi jadeanulus menyelimuti tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari kulit hingga organ tubuhnya, dan dari organ hingga inti emasnya. Tuan, inti emas emasmu bukan milikmu sendiri. Kamu adalah makhluk hampa. Meskipun untuk bergabung dengan inti emas emasmu, kamu masih belum memiliki inti emas. Gambar ilahi jadeanulus. Inti emas saya sendiri dihancurkan oleh seseorang, dan saya sangat tertekan. Untungnya, saya tidak memiliki inti emas, jadi saya masih bisa berkultivasi. Saya juga mengetahui bahwa para kultifator alam debu hampa juga bisa berkultivasi, dan begitulah keadaan saya. Mampu berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Tidak semua kultifator yang kehilangan inti emasnya dapat berkultivasi lagi. Kebanyakan dari mereka akan terjebak di tempatnya. Hanya sedikit yang akan terus maju, sama seperti master. Tuan, sepertinya ada masalah dengan inti emas Anda, namun kenyataannya, masalah tersebut telah terselesaikan dengan sempurna. Jika inti emas Anda hancur, Anda dapat terus berkultivasi. Selanjutnya, UR tidak dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah seorang penggarap kekosongan. Saya hanya dapat mengajukan satu pertanyaan, Guru, Anda dapat menyatu dengan inti emas ini atau tidak? Bahkan jika Anda menyatu dengannya, Guru akan tetap menjadi penggarap kekosongan. Begitukah? Lalu aku akan menggabungkannya secara perlahan. Karena menyatu dengan inti emas berarti aku masih seorang void, memiliki inti emas secara alami lebih baik. Tubuh Guru mempunyai enam meridian yang mengandung energi yang dalam jumlah yang menakjubkan. Lima di antaranya telah sepenuhnya menyatu dengan energi yang darah, daging, otot, dan bahkan rambut serta saluran darahnya semuanya telah menyatu dengan energi yang itu adalah energi yang tak terbayangkan. Kekuatan hidup Guru setidaknya sepuluh kali lipat dari seorang kultivator pada tingkat yang sama. Saat ini aku sedang mencoba menerobos meridian ke enamku, yang merupakan hasil dari seni energi kelas dewaku. Setiap meridianku mengandung kekuatan yang sangat besar. Tuan, sebagian besar tubuh kedagingan Anda adalah energi yang murni. Anda juga memiliki esensi dari alam surga Zuo, dan beberapa inti dari alam Huteng. Guru, lengan kiri Anda terbuat dari kayu penakluk naga. Sekali Anda kembangkan ke tingkat yang lebih tinggi, Anda akan memiliki kemungkinan tak terbatas. Kayu penakluk naga sungguh ajaib. Jadi, Guru, Anda memiliki tubuh kedagingan yang sempurna. Pantas saja Anda dapat menggabungkan semua jenis energi sejati. Misalnya energi iblis dan energi iblis. Kalau begitu, tidak ada masalah dengan tubuhku. Kekuatan UR terletak pada kemampuannya dalam menyimpulkan teknik. Tubuh jasmani bukanlah keahliannya. Namun, ini adalah pertama kalinya UR melihat tubuh daging yang luar biasa. Tuan, Anda hanya perlu berhati-hati. Masa depan, jangan biarkan energi iblis atau energi iblis mengambil alih posisimu. Mengapa? Karena energi iblis dan energi iblis dapat menyebabkan kemauan seseorang tenggelam dalam kebobrokan. Ketika dawah hati dan kemauan seseorang hancur, maka niat jahat dari energi iblis dan energi iblis akan. Itulah yang perlu saya waspadai. Tuan, banyak dari teknikmu yang tidak lengkap. Syukurlah, itu bukan teknik utamamu. Tujuh kemampuan ilahi agung dari rumah penyegel abadi semuanya lebih unggul dari seni energi fana. Mereka berada pada level yang sama dengan kelas abadi. Seni energi, jadi tidak ada masalah besar. Namun, ada beberapa masalah kecil. Guru, Anda telah berkultivasi terlalu cepat, dan Anda mengabaikan banyak detail. Tampaknya Anda ingin fokus pada intisari energi Anda seni, daripada detail-detail kecil. Saya hanya berpikir ada banyak hal yang tidak dapat Anda gunakan. Mengapa membuang-buang waktu untuk berkultivasi? Bukankah lebih baik fokus pada intisari teknik Anda saja? Jika Anda mempelajari semuanya, Anda tidak akan bisa melakukannya kembangkan satu seni energi saja. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda hanya akan mendekati tingkat keabadian. Apa gunanya itu? Penggarap mengejar kekuatan, bukan teknik. UR tidak bisa berkata apa-apa mengenai hal itu, Guru. Tentu saja, Anda sudah lama mengembangkan teknik kelas abadi, dan itu telah memengaruhi Anda. Tidak ada yang bisa memprediksi nasib, dan mereka bisa mati kapan saja karena berbagai alasan. Kekuatan adalah hal yang paling penting, dan saya harus hidup dengan baik. Masa depan terlalu jauh, dan saya tidak dapat memahaminya sekarang. Jika saya kehilangan nyawa saya, bagaimana saya bisa memahami masa depan? Selalu ada perbedaan antara manusia dan UR, sebuah benda dao. Apa yang UR tidak mengerti, Tuhan, Anda harus mencari tahu sendiri. Ada banyak masalah dengan Godly Idol Jade Anulus. Namun, kenyataannya Sufang sudah lama melupakan mereka. Misalnya, Kodeks Surga Iblis berisi banyak teknik dan kemampuan ilahi, namun ia memilih untuk mengolah segel disintegrasi surga iblis, yang dapat memperkuat jiwa yang miliknya. Kemampuan ilahi lainnya akan menjadi beban baginya. Ada pun tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari rumah penyegelan abadi, dia tidak perlu menguasai semuanya. Mungkin itu sebabnya kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Ada pun murid biasa dari rumah penyegelan abadi. Sejak dia mendapatkan Daluo Heavenly Sword Key, dia mengikuti setiap rune, segel, dan nyanyian. Dia benar-benar telah menguasai kipedang surgawi Daluo, tapi apa gunanya? Pada saat mereka selesai mengolah kipedang surgawi Daluo, Sufang sudah memahami tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Dengan mengembangkan lebih banyak kemampuan ilahi, dia akan dapat menemukan kelebihan dari setiap kemampuan ilahi. Murid-murid itu hanya akan menemukan masalah kemampuan ilahi pertama ketika mereka mengembangkan kemampuan ilahi yang kedua. Mereka selamanya akan terjebak dalam keadaan tidak mampu melepaskan diri. Gambar ilahi jadeanulus tiba-tiba menghela nafas. Tuan, tubuh Anda memiliki aura yang sangat misterius yang menyebabkan Yuer merasa terbelenggu dan tidak dapat merasakan kekuatan ilahi. Tuan, Anda terlalu misterius. Anda pasti memiliki semacam kekuatan yang bahkan Dewa tidak dapat miliki, atau semacam barang. Mungkinkah itu adalah sage kekacauan primordial? Artefak ilahi seperti gambar ilahi jadeanulus tidak dapat merasakannya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Dia akhirnya akan mendapatkan jawabannya. Selamat, Anda telah mencapai tahap kelima jiwa yang Anda jelas menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Dia membelah lukanya dan memasukkan irisan buah dalam jumlah besar. Lan Hai Cheng tertarik dengan aura tersebut dan mengucapkan selamat kepadanya dengan senyuman yang tulus. Jiwa yang tahap kelima masih terlalu lemah. Hari di mana aku mencapai alam bencana akan menjadi hari di mana aku benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi pukulan besar. Aku percaya bahwa ketika aku mencapai alam bencana, bahkan Pangeran Sui dan Huang Ling Yao tidak akan jauh lebih lemah. Tubuh fisiknya dipenuhi energi. Tiba-tiba, Su Fang melihat kekejauhan. Mereka akan mencapai alam primordial abadi. Dia kemudian memandang Lan Hai Cheng. Tidak pantas membawanya ke Sekte 5 Racun Ilahi. Akhirnya, dia berdiskusi dengan Lan Hai Cheng. Tanpa sadar, dia masih ingin kembali ke domain wutan untuk menunggu. Sebenarnya dia juga ingin mendapatkan kabar tentang Huang Ling Yao di sana. Setelah beberapa tahun melakukan perjalanan melalui sungai astral, kapal surga akhirnya memasuki alam primordial abadi. Mereka kemudian tiba di Greensward City. Di luar kota, Su Fang menyaksikan Lan Hai Cheng memasuki kota. Dia menunggu beberapa hari sampai dia merasakan bahwa dia telah keluar melalui pintu mistik. Baru kemudian dia berbalik dan terbang menuju kedalaman alam primordial abadi. Lu Yuan, saya telah kembali ke alam primordial abadi. Anda dapat kembali ke sisi yang mulia dengan sukses. Saat terbang menuju dataran tinggi api merah, Su Fang mengeluarkan jimat Rune dan menggunakan jiwa yang untuk berkomunikasi dengan Lu Yuan. Tak lama kemudian, Lu Yuan menjawab, Tuan, saya juga baru saja tiba di alam primordial abadi dari planet esensi ilahi. Saya pikir Anda berada di planet esensi ilahi dan mencoba menghubungi Anda. Saya tidak menyangka Anda berada di alam primordial abadi. Kali ini, Yang Mulia memberikan perintah rahasia untuk bekerja sama dengan Doichi. Di satu sisi, dia ingin menghancurkan vaksi di alam primordial abadi yang memiliki pecahan roda cerah kaisar manusia. Di sisi lain, dia ingin melakukannya bernegosiasi dan mendapatkan pecahannya. Di sisi lain, dia ingin menyelidiki lima sekte ilahi racun di alam primordial abadi. Apakah kekaisaran senyuan sudah melakukan tindakan lebih lanjut melawan sekte dewa lima racun? Pertama-tama mereka ingin memastikan apakah penguasa lima racun benar-benar telah bereinkarnasi dan di mana altar utama sekte tersebut berada. Baru setelah itu mereka akan membuat langkah mendetail. Bagaimanapun, sekte lima racun ilahi juga merupakan eksistensi yang membunuh senyuan kekaisaran di masa lalu. Saat Anda bertemu Pangeran Sue dan Yang Mulia, Anda tidak menimbulkan kecurigaan apapun, bukan? Apa tujuan kunjungan Pangeran Sue ke planet inti sari ilahi kali ini? Dengan pengaturan guru, mereka tidak mencurigai saya sama sekali. Pangeran Sue juga mengatakan bahwa guru tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tidak menyangka guru akan membunuh salah satu dari kami. Dia sangat terkejut. Yang Mulia tidak curiga apapun. Titik, Yang Mulia sama sekali tidak memahami guru. Tujuan Pangeran Sue pergi ke kekaisaran senyuan dari sekte penyegel abadi adalah untuk bekerja sama dengan Yang Mulia. Dia berjanji untuk bekerja untuk Yang Mulia dan berharap Yang Mulia akan membantunya berkultivasi. Sedangkan untuk membantunya berkultivasi, saya masih harus mendapatkan lebih dekat ke Pangeran Sue selangkah demi selangkah. Orang ini sangat licik. Dia hanya memberitahuku sebagian dari rencananya. Seberapa kuat Yang Mulia membantunya berkultivasi? Apa statusnya di kekaisaran senyuan? Yang Mulia adalah penguasa seluruh bagian utara planet esensi ilahi. Dia telah dianugerahi gelar Kaisar Biduk Agung. Ada empat pangeran besar di kekaisaran senyuan. Mereka bertanggung jawab atas utara, selatan, timur, dan barat masing-masing. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Secara alami mudah bagi mereka untuk membantu Pangeran Sue berkultivasi. Bukankah Pangeran Sue mendapatkan dunia keabadian untuk dirinya sendiri? Mengapa dia mencari Kaisar Gayung Agung? Orang ini sangat arogan. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai putra mahkota naga sejati. Bagaimana dia bisa bertanya kepada Kaisar Gayung Agung untuk bantuan? Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa mereka bekerja sama. Kaisar Besar Biduk mungkin mengalami beberapa kesulitan dan membutuhkan bantuan Pangeran Sue. Berdasarkan kekuatan dan status Kaisar Besar Biduk, dia bisa mendapatkan sumber daya apapun yang dia inginkan. Sepertinya dia juga mempunyai mata yang tajam. Pada sesuatu yang unik yang dimiliki Pangeran Sue. Saya awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia dari Pangeran Sue, ke Kaisaran Senyuan, dan Doichi di Domain Primordial Abadi. Tuan, kamu tidak boleh melakukan itu. Ada terlalu banyak ahli di sini saat ini. Bahkan ada keberadaan di alam kesengsaraan. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Doichi. Jika guru benar-benar bergerak, Doichi akan marah dan menggunakan mistiknya. Dia dapat langsung melintasi ruang angkasa dan membunuh Anda di Domain Primordial Abadi. Ini adalah kekuatan seorang penguasa. Selanjutnya, mereka dapat menggunakan teknik penginderaan mereka. Di Domain Primordial Abadi, bahkan jika guru memiliki kemampuan untuk melarikan diri melalui bumi atau astaga, mereka masih bisa merasakanmu. Sangat kuat. Karena fondasi Doichi tampaknya adalah Realm Lord dari Immortal Primordial Domain. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Realm Lord dari Immortal Primordial Domain. Mereka dapat menggunakan sumber alami dari Immortal Primordial Domain. Begitu. Pantas saja Doichi begitu kuat. Kamu harus berhati-hati. Lebih dekat dengan Pangeran Sue selangkah demi selangkah. Cobalah untuk memberikan kontribusi dan jadilah ajudan terpercaya Kaisar Gayung Agung. Dia memperingatkan. Su Fang menyimpan jimat rahasia itu. Namun, dia masih mengerutkan kening. 523. Mereka hampir sampai di dataran tinggi api merah, namun alisnya masih berkerut. Aku harus memikirkan cara. Kali ini, aku harus membuat rencana dengan benar. Aku tidak bisa mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar manusia dari Kekaisaran Doichi dan Senyuan hanya dengan kekuatan. Pada saat ini, Su Fang, yang telah lama kebingungan, membiarkan bayi yang miliknya memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia menceritakan pemikirannya kepada Kaisar Vermilion. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Semua orang mengatakan bahwa babi itu bodoh, tetapi Kaisar Vermilion adalah binatang purba yang bermutasi. Dia adalah perwujudan kejahatan dan kelicikan. Dia bukan babi gemuk yang dikurung di kandang babi. Mata iblis Kaisar Vermilion melontarkan senyuman berdarah. Kamu ingin mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar manusia di dunia primordial abadi di bawah pengawasan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sedang mendekati kematian. Raja ini mungkin seorang iblis, tetapi dia mengetahui status kekaisaran Doichi dan Senyuan di dunia. Dunia kecil ini, mereka pasti akan mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar manusia, dan mereka bahkan bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan darinya. Bagi mereka, pecahan roda cerah Kaisar manusia sudah ada di tangan mereka. Oleh karena itu, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan harta karun itu langsung dari kedua faksi. Itu terlalu tidak realistis. Kamu ingin melakukannya dari arah lain? Ya, pecahan roda cerah Kaisar manusia di roda cerah Kaisar manusia sebagian besar pasti dikendalikan oleh kedua faksi. Mereka akan bernegosiasi dan secara diam-diam merebut pecahan yang tersisa. Dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum mereka ambil dan pergilah ke dunia Kaisar manusia. Dunia Kaisar manusia bukanlah wilayah kekaisaran Doichi dan Senyuan. Ini adalah dunia yang besar, dan kamu bisa pindah ke sana. Namun meski begitu, berapa banyak ahli yang dimiliki kedua faksi? Akan ada banyak ahli dan Senyuan yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan kekaisaran. Bahkan jika Anda memiliki artefak Dao, akan sulit untuk membunuh jalan keluar Anda. Curi itu. Su Fang tiba-tiba berubah warna. Ceritakan padaku secara detail. Kaisar Vermilion menajamkan telinganya dengan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, di depan Kaisar Vermilion, dia dengan kasar menjelaskan bagaimana dia mendapatkan gambar ilahi Jadeanulus. Motifnya jelas. Kaisar Vermilion segera mengerti. Dia ingin menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan pecahan roda cerah kaisar manusia. Setelah beberapa saat, Kaisar Vermilion menarik napas dalam-dalam. Ya, tentu saja. Satu-satunya masalah adalah bagaimana kamu membiarkan Liu Yuan mendekati pecahan roda cerah kaisar manusia dan mendapatkan harta karun itu. Selama dia mendekati harta karun itu, Su Fang memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ini sangat jelas terlihat. Sekarang aku hampir menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar manusia, itu akan menjadi senjata ajaibku mulai sekarang. Apakah menurutmu kekaisaran Senyuan dan Doichi akan menyatukan pecahan ini dengan pecahan lainnya jika aku mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepada mereka? Tentu saja, semua pecahan roda cerah kaisar manusia harus dikumpulkan agar bisa merasakan rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kaisar manusia. Mungkinkah kamu sedang memikirkan? Tidak ada orang lain yang menyatu dengan pecahan lain kecuali pecahan milikku ini. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menemukan semua pecahan itu dan menggunakannya untuk merasakan rahasia dunia kaisar fana, bukankah itu sama dengan aku yang merasakannya? Ada kemungkinan seperti itu. Raja ini juga ingat bahwa ada kemungkinan lain. Karena roda cerah kaisar manusia rusak, dua kekuatan besar tidak akan bisa memperbaikinya sepenuhnya. Selanjutnya, pecahan lainnya akan menggunakan pecahan yang kamu punya. Menyatu sebagai pusatnya, mungkin mereka akan secara otomatis memperbaiki dan menyatu bersama. Pada saat itu, kamu dapat merebutnya dan memasuki perbendaharaan kaisar manusia di hadapan dua kekuatan besar. Pada saat itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Alangkah baiknya jika itu benar-benar seperti yang kubayangkan. Mari kita pikirkan baik-baik. Kaisar manusia, penguasa dunia. Ini jauh lebih penting dan berharga daripada semua harta yang diperoleh dari gambar ilahi Jadeanulus dan Pulau Setan Bintang 7. Tuan Dunia. Begitu paragon dunia fana menjadi penguasa dunia, mereka akan mampu memupuk sejumlah besar kekuatan kuat seperti sekte pedang teratai hijau dan deichi. Bahkan jika mereka pergi ke dunia besar, penguasa dunia tetaplah seorang paragon. Ini adalah salah satu pertemuan kebetulan terbesar yang dialami Su Fang di dunia kecil. Selama dia mendapatkan penguasa manusia kaisar dunia, dia akan benar-benar mengalami transformasi. Namun dari kelihatannya, peluang Su Fang untuk mendapatkan penguasa dunia kaisar manusia hampir nol. Jadi, satu dari sepuluh ribu harapan ditempatkan pada Lu Yuan. Mustahil baginya untuk mendapatkan penguasa manusia kaisar dunia. Mustahil. Mungkin mustahil baginya untuk menghancurkan negara Zhao saat itu. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi murid yang mulia dao dari sekte penyegel surgawi. Namun, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dataran tinggi api merah. Aura panas tiba-tiba muncul di langit dunia di depan. Dia memfokuskan pikirannya dan mengirimkan pemikiran. Setengah jam kemudian, dia melihat dataran tinggi api merah. Beberapa sosok terbang mendekat. Mereka adalah ahli dari sekte lima racun ilahi. Mereka menyambut Su Fang di langit dan merasakan apakah ada kelainan di sekitarnya. Di istana bawah tanah jauh di dalam gunung berapi. Anda kembali. Saudari Yu bertanggung jawab atas istana bawah tanah yang besar. Su Fang disambut di istana bawah tanah oleh beberapa ahli. Setelah mendapat izin, dia masuk sendirian dan melihat Saudari Yu berdiri di depan pot tanaman. Dia tertarik dengan immortal ki yang segar. Ternyata tanaman dalam pot itu adalah benda abadi. Pantas saja Kak Yu mengaguminya. Saudari Yu meminta Su Fang untuk duduk. Su Fang membungkuh. Saya melakukan perjalanan ke domain wutan. Kali ini, saya juga mendapatkan panen yang mengejutkan. Kekuatan saya juga meningkat banyak. Jadi, saya kembali untuk membantu Saudari Yu. Guru saat ini sedang mengasingkan diri. Semua urusan sekte ilahi untuk sementara dibagikan oleh saya dan guru spanduk lainnya. Kami telah melakukan langkah selanjutnya. Anda kembali tepat pada waktunya. Kami berencana untuk pergi ke Inferno Planet asal ilahi api penyucian dan temukan cara untuk menyelamatkan para ahli yang telah terperangkap selama ratusan ribu tahun. Ini tidak akan mudah. Mungkin kita tidak akan bisa menyelamatkan satu orang pun. Namun, jika kita tidak menyelamatkan orang karena ini, kita bukanlah lima racun. Sekte ilahi, jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Saudari Yu, bukan itu maksudku. Kita memerlukan rencana lengkap untuk menyelamatkan orang. Kami punya beberapa rencana. Apapun rencananya, banyak orang yang akan dikorbankan kali ini. Saya akan pergi dan melihat Kekaisaran Senyuan dan memperluas wawasan saya. Suatu hari nanti, mungkin saya akan berselisih dengan Kekaisaran Senyuan. Kalau begitu bersiap-siaplah. Kita akan segera berangkat. Baru-baru ini, Kekaisaran Senyuan dan Doichi telah memfokuskan upaya mereka pada masalah mendapatkan pecahan roda cerah kaisar manusia dari delapan kekuatan. Kebetulan kita bisa masuk ke Kekaisaran Senyuan untuk menyelamatkan orang. Saat ini, wajah dingin Bibi Yu akhirnya menunjukkan kehangatan. Dia mengira Su Fang takut mati dan takut akan kekuatan Kekaisaran Senyuan. Namun, sekarang dia tahu bahwa Su Fang bukanlah seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang punya idenya sendiri. Orang seperti ini tidak akan pernah melakukan sesuatu secara membabi buta. Su Fang kembali ke istana bawah tanah dan mulai berkultivasi. Dia terus memperkuat dirinya setelah menembus tahap kelima. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan budidaya komandan junior. Saat ini, di istana bawah tanah di kedalaman istana. Tuan, kami siap untuk pergi ke api penyucian inferno yang berkobar. Di tengah lapisan pembatasan. Saudari Yu dengan hormat membungku kepada sosok yang sedang duduk bersila dan dikelilingi oleh sejumlah besar gas beracun. Saya baru saja berkomunikasi dengan Li Zixing. Orang-orang dari Kekaisaran Senyuan dan Doichi juga sedang bernegosiasi dengan kekuatan besar yang memiliki pecahan roda cerah kaisar manusia. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyelamatkan orang. Mereka bertekad untuk mendapatkan pecahan roda cerah kaisar manusia. Begitu mereka mendapatkan guru, kekuatan Kekaisaran Senyuan tidak akan terbayangkan. Guru tidak akan membiarkan Kekaisaran Senyuan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika ada penguasa alam lain, guru dan sekte ilahi masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika kita mati lagi, guru tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kali ini, saya juga mendengar kabar baik. Ternyata Sufang kembali ke Domain Wutan untuk melakukan sesuatu yang besar. Apa yang dapat dia lakukan? Jangan meremehkan orang ini. Bahkan guru tidak dapat dibandingkan dengan masa depan orang ini. Dia baru saja membunuh seorang tetua dari sekte pedang teratai hijau di Domain Wutan dan mengambil kembali artefak Dao. Apakah menurutmu dia masih murid biasa? Ini. Sekte pedang teratai hijau. Saudari Yu tahu bahwa itu adalah kekuatan terkuat di Domain Wutan. Sama seperti Dei Chi dari Domain Primordial Abadi. Membunuh seorang tetua. Mengambil kembali artefak Dao. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Sufang, seorang kultifator yang sol. Orang ini memiliki semangat yang besar, keberanian yang besar, kebijaksanaan yang besar, dan keberuntungan yang besar. Oleh karena itu, guru dengan lega membiarkan dia mengikuti Anda ke planet asal ilahi. Siapa tahu, dia mungkin menjadi tokoh kunci dalam perjalanan ke planet asal ilahi ini. Titik. Jangan membuat ulah. Baiklah. Saudari Yu meninggalkan istana bawah tanah. Sepanjang jalan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekitar setengah tahun kemudian. Lebih dari sepuluh orang terbang keluar dari nyala api di dataran tinggi api merah. Saudari Yu, Sufang, dan ahli lainnya yang telah mencapai puncak alam bencana, serta dua tetua. Budidaya dan kekuatan mereka jelas telah melampaui alam bencana. Mereka setara dengan para sesepuh. Semua orang menyembunyikan aura mereka dan menekan gas beracun. Mereka mengganti pakaian, menghancurkan jimat teleportasi, dan menerobos langit. Mereka tiba di langit domain primordial abadi. Di kedalaman penghalang lapisan awan, ketika sister Yu, Sufang, dan yang lainnya tiba, lebih dari sepuluh orang terbang keluar. Ada lebih dari lima puluh ahli yang telah mencapai puncak alam bencana. Ketika mereka meninggalkan penghalang, saudari Yu memanggil kapal surgawi. Ketika semua orang menaiki kapal surgawi, mereka juga meninggalkan domain primordial abadi dan perlahan berlayar menuju pusat beberapa planet. Di antara lima puluh ahli, Sufang adalah yang paling lemah. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Mereka semua tahu bahwa dia adalah seseorang yang diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Master Sekte. Tingkat kultifasinya tidak tinggi, namun kekuatan dan kemampuannya tidak kalah dengan mereka. Jika tidak, Sufang tidak akan begitu tenang dan tidak bergerak seperti batu besar di antara begitu banyak ahli di lingkungan seperti itu. Melihat planet asal ilahi dari sini, ukurannya hanya sebesar mutiara. Perlu waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Jika mereka menggunakan pintu mistik, mereka hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk mencapainya. Selama proses kultifasi, Sufang terus-menerus merasakan tubuhnya semakin kuat. Itu juga karena kekuatan Komandan Junior secara keseluruhan meningkat. Faktanya, dengan kekuatan di tangannya, jika dia menggunakannya, dia pasti bisa bertarung dengan 50 ahli di sekitarnya. Kaisar Vermilion dapat menghadapi beberapa ahli di puncak alam bencana tanpa menggunakan kemarahan Dewa Iblis. Singa Salju Domein Langit, Rakun Terbang Salju Langit, dan Goblin Besar adalah eksistensi yang mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik alam bencana manapun. Komandan Junior lainnya juga tidak sederhana. Bukan masalah bagi mereka masing-masing untuk menghadapinya. Bima Sakti berlalu dengan cepat. Mereka tiba di planet asal ilahi. Kapal surgawi menghilang, dan 50 orang muncul di luar penghalang. Karena penguasa alam planet asal ilahi adalah leluhur tua Kekaisaran Senyuan, penghalang dunia secara alami dikendalikan oleh Kekaisaran Senyuan. Untungnya, Kekaisaran Senyuan tidak akan menutup penghalang itu sepenuhnya. Mereka masih memberi kesempatan kepada para penggarap untuk memasuki penghalang dengan bebas. Namun, jika seseorang menyerang planet asal ilahi, susunan seluruh dunia akan meledak, dan setiap kultifator akan diblokir di luar. Setelah memasuki planet asal ilahi, Sufang merasakan kelimpahan energi spiritual yang sama dengan alam primordial abadi. Perbedaan antara kedua planet ini tidaklah besar. 50 orang itu dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok. Beberapa orang bergerak secara terpisah dan memasuki tanah. Sudah ada mata-mata yang sedang menyergap menunggu mereka. Setelah setahun bergerak maju dengan hati-hati, mereka akhirnya sampai di tempat yang hangus. Api penyucian inferno yang berkobar. Semua ahli mulai berkumpul. Di bawah pimpinan mata-mata, puluhan ahli tiba di dunia yang berkobar-kobar itu. Rasanya seperti gunung yang menyala-nyala terbakar dengan dahsyat. Itu jelas lebih menakutkan daripada dataran tinggi api merah. Tuan, jika kita dapat mencapai pusat api penyucian neraka yang berkobar, maka Suan Huang yakin bahwa ia dapat memurnikan esensi asal dalam waktu tertentu dan mengembalikannya sepenuhnya ke kualitas yang sempurna. Pagoda 6 Jalan Suan Huang berkata dengan penuh semangat di celah ilahi. 524. Apa kamu yakin? Siapa sangka? Masalah terbesar Sufang terpecahkan di api penyucian inferno yang berkobar. Pagoda 6 Jalan Suan Huang mengangguk. Suan Huang sangat yakin bahwa panas di kedalaman dapat membakar setiap penggarap alam bencana sampai mati dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Jika kita dapat tetap berada di pusat untuk jangka waktu ini, Suan Huang akan dapat dengan sempurna menyempurnakan esensi asal. 5 Tahun. Apakah itu mungkin? 5 Tahun bukanlah jangka waktu biasa. Ini adalah penjara rahasia yang dikendalikan oleh Kekaisaran Senyuan, dan tempat dengan suhu tertinggi kemungkinan besar adalah api penyucian inferno yang berkobar. Untuk memiliki kesempatan untuk menenangkan diri di bawah pengawasan Kekaisaran Senyuan. Semuanya, berhati-hatilah. Gunakan pertahanan kalian dengan baik. Orang-orang yang menunggu di luar harus bersembunyi dengan baik. Jangan biarkan Kekaisaran Senyuan merasakannya. Di luar dunia inferno yang berkobar. Saudari Yu dan beberapa tetua alam bencana sedang mendiskusikan sesuatu. Lebih dari 20 orang tetap tinggal dan segera melarikan diri ke pegunungan dan hutan di belakang mereka. Dia kemudian memberi perintah. Di bawah kepemimpinan para tetua, lebih dari 30 orang mengikuti pengintai dan menggunakan pertahanan mereka. Menantang kobaran api yang mengerikan, mereka terbang menembus kobaran api. Semakin dalam mereka pergi, semakin mengerikan kobaran apinya. Armor ilahi janin daging mereka kadang-kadang meleleh. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya sampai di depan sebuah hutan besar yang tampak seperti api. Api penyucian inferno yang berkobar ada di hutan inferno yang berkobar. Semua orang segera turun ke tanah. Meskipun itu adalah tanah, warnanya masih merah menyala. Di atas batu api yang dapat membakar kehidupan menjadi abu, semua orang merasakan armor ilahi janin daging mereka akan segera terbakar. Bibi Yu dan para tetua lainnya memandangi kerumunan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah keputusan akhir, kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan para ahli dari sekte ilahi. Selama bertahun-tahun, kita telah mengumpulkan banyak rahasia tentang api penyucian inferno. Untungnya, beberapa ahli yang dipenjara di sini secara tidak sengaja mengungkap beberapa rahasia api penyucian inferno setelah dibebaskan. Meski begitu, kita tidak bisa semua masuk ke dalamnya. Lagipula, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, kami akan mengirim tiga orang untuk menjelajahi jalan di api penyucian inferno menurut legenda. Setelah kami menemukan tetua sekte ilahi, kami akan segera mengaktifkan jimat rune dan kemudian menyelinap masuk dan menyerang para penjaga. Kalian bisa menyelamatkan para tetua dari dalam dan bekerja sama untuk melarikan diri dari api penyucian inferno. Salah satu tetua melanjutkan, saat ini, saudari Yu membutuhkan tiga orang yang secara sukarela melaksanakan rencana penyusupan ini. Saudari Yu mengingatkan mereka lagi, semuanya, pikirkan baik-baik. Rencana infiltrasi ini mungkin sangat berbahaya, dan kita belum tentu berhasil. Setelah beberapa saat, sekitar 30 orang itu tetap diam. Sepertinya tidak ada yang mau melakukannya. Faktanya, saudari Yu dan yang lainnya tidak perlu mengatakannya. Mereka semua tahu bahwa begitu mereka masuk, itu akan menjadi jalan buntu. Aku akan pergi. Tiba-tiba, seseorang yang tidak diduga siapapun tiba-tiba menonjol. Su Fang. Orang yang paling terkejut adalah kakak Yu. Di tempat ini, dialah satu-satunya yang pernah berinteraksi dengan Su Fang. Faktanya, yang lain tidak tahu dari mana Su Fang berasal atau kekuatan apa yang dimilikinya. Dia muncul entah dari mana. Para ahli saling memandang, lalu pada yang lebih tua dan saudari Yu. Apa kamu yakin? Seperti yang diharapkan dari penerus sekte dewa di masa depan. Meskipun dia tidak menyangka Su Fang akan melakukan hal seperti itu, dia tetap menjawab dengan tenang dan bertanya dengan serius di depan semua orang. Su Fang membungkuk kepada saudari Yu dan berkata, bukankah itu hanya api penyucian neraka yang berkobar. Kekaisaran senyuan memang kuat, tetapi tidak dapat mengendalikan segalanya dan mengendalikan hidup dan mati setiap kultifator. Sekte dewa pasti akan melampauinya. Sekte dewa di masa depan. Saya sangat percaya akan hal ini. Saudari Yu, Jangan khawatir. Bahkan jika ada peluang kecil untuk bertahan hidup, saya akan menunjukkan sikap sekte dewa kepada Kekaisaran Senyuan. Oke, aku akan pergi juga. Saya juga. Aku. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Kata-kata yang penuh semangat dan tak kenal takut di depan orang banyak memiliki efek yang tidak berwujud dalam menginspirasi mereka. Semua ahli mengajukan diri secara sukarela. Pada akhirnya, hanya tiga orang yang terpilih, namun seorang tetua diutus untuk mengikuti mereka. Terima kasih. Jadi, cobalah yang terbaik untuk kembali hidup. Tetua itu mengeluarkan peta di tangan mereka. Di bawah perintah Saudari Yu, mereka mengikuti tetua itu ke dalam hutan inferno yang berkobar. Saat mereka menghilang, Saudari Yu diam-diam memperingatkan Su Fang. Jika tempat di mana para tahanan di penjara juga merupakan tempat terpanas, saya dapat memikirkan cara untuk menyempurnakan esensi asal di sana dan mengembalikan pagoda enam jalan Suan Huang ke puncaknya. Hanya dengan begitu saya dapat menyatu secara sempurna dengan enam patas pagoda. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kemampuan untuk melawan pukulan besar. Terbang di belakang, Su Fang sudah melupakan sekte lima racun ilahi. Faktanya, dia mengajukan diri terutama untuk memikirkan cara menyempurnakan esensi asal di api penyucian inferno yang berkobar. Menyelamatkan orang adalah masalah lain. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan pagoda enam daos hitam kuning ke puncaknya dan mendapatkan harta ajaib kelahiran yang sempurna, kekuatan dan kemampuannya akan menjadi sesuatu yang bahkan para tetua dan tetua agung hanya bisa terkesiap takjub. Nyala api menjadi semakin ganas. Pelindung dagingnya meleleh lapis demi lapis. Beberapa orang terus-menerus mengubah pertahanan mereka. Hanya sesepuh di depan yang tidak terlalu terpengaruh. Menurut peta, ada beberapa penghalang kuat di sepanjang jalan menuju hutan. Semuanya, jangan gunakan segel sihir apapun, karena itu akan menyebabkan lebih banyak keributan. Ikuti saja pertahananku dan tembuslah hambatan satu per satu. Penghalang menghentikan keempatnya. Namun, mereka tidak bisa menghentikan orang tua itu. Dia adalah eksistensi yang telah melampaui alam bencana. Ketiganya menunggu beberapa saat dan merasakan aura menakutkan dari tetua itu. Pertahanan kokohnya berubah menjadi bentuk seperti kepompong dan membungkus mereka bertiga. Aura tetua itu mulai menyatu dengan penghalang. Segera, sebuah lubang terbuka tanpa menimbulkan suara apapun. Sama seperti itu, di bawah perlindungan tetua, mereka melewati penghalang satu demi satu. Lambat laun, mereka tidak lagi berada di hutan. Aura pembatasan ada di mana-mana. Selain itu, setiap orang dapat merasakan truki milik kultifator dilepaskan ke berbagai arah. Pembatasannya sama dengan nyala api yang menyala-nyala. Jika seorang kultifator tidak mengetahui tempat ini dengan baik, akan sulit bagi mereka untuk menemukan batasannya karena sama dengan nyala api. Mereka terlalu mudah untuk dipicu. Budidaya orang tua itu sangat mendalam. Dia telah mengumpulkan informasi tentang tempat ini selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dia mampu mendobrak penghalang sampai ke sini. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Begitu mereka terekspos, mustahil untuk menyelamatkan mereka. Setelah melewati penghalang, mereka tiba-tiba sampai di jurang api yang kosong. Dasar jurang itu tidak berdasar. Aura panasnya tiga kali lebih kuat. Menurut legenda, ini adalah tempat paling berbahaya di api penyucian Inferno. Ada banyak Big Goblin dengan atribut api yang kuat, dan kobaran apinya sangat menakutkan. Mulai saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak alam bencana tidak akan bisa bertahan lama di sini. Dasar jurang tidak dapat dilihat, tetapi untuk saat ini tidak ada batasan. Tampaknya Kekaisaran Senyuan telah meninggalkan banyak segel dan batasan di dunia luar. Namun, tidak ada jebakan di dunia batin. Setelah satu jam terbang terus-menerus, mereka berempat akhirnya sampai di jurang maut. Ada lapisan demi lapisan gua yang terbakar di mana-mana, bahkan ada beberapa pohon yang masih hidup. Ini adalah tempat paling berbahaya di api penyucian Inferno. Rumor mengatakan bahwa Kekaisaran Senyuan menggunakan penghalang alami untuk membangun penjara di kedalaman tempat ini untuk memenjarakan para ahli dari sekte ilahi kita dan para penjahat Kekaisaran Senyuan. Semuanya, ikuti peta dan bergerak secara terpisah. Dari arah yang berbeda, Anda akan mencarinya lapis demi lapis. Jika Anda bergerak bersama, akan memakan waktu lebih lama. Meskipun berbahaya untuk bergerak secara terpisah, akan ada lebih banyak peluang. Jika Anda ketahuan, segera lari untuk hidupmu. Jika Anda tertangkap, jangan ungkapkan identitas Anda sebagai sekte ilahi. Anda hanyalah murid dari sekte ilahi. Penatua menginstruksikan mereka bertiga. Kemudian, mereka menyebar dan terbang ke sekitar gua api. Mencicit. Setelah terbang beberapa ratus meter, armor ilahi embryo daging Sufang mulai terbakar di area yang luas. Semangat asli Vas Gyok Raksasa muncul di celah ilahi. Tuan, Raksasa akan mentransfer kekuatan suci kepadamu. Ia dapat menahan kekuatan api. Semangat asli Suan Huang memadat. Tidak, guru. Saat ini, Suan Huang dapat menggunakan api di sekitarnya untuk mulai menyempurnakan esensi asli. Kemudian, kita akan mencari tempat terpanas. Ketika kita sampai di sana, saya yakin Suan Huang akan melelekan sebagian dari esensi asli. Di setidaknya, kita akan memurnikan sejumlah besar batu Suan Huang, batu Gyok Purba, serta emas dan perak yang kita dapatkan terakhir kali. Faktanya, Sufang tidak perlu mengambil risiko sendiri. Dia memiliki dua harta ajaib elemen api. Labu spiritual Flaming Cloud dan pagoda 6 Jalan Suan Huang adalah harta ajaib saat ini. Dalam hal ini, dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan membuatnya sepanjang satu kaki. Sufang melarikan diri ke dalamnya. Pagoda itu berubah menjadi merah dan melayang perlahan di dalam nyala api. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ditambah lagi, kualitas Suan Huang sangat tinggi sehingga hanya harta sihir dengan ketinggian yang sama yang dapat merasakannya. Nyaman, Suan Huang sudah lama tidak merasakan nyala api langit dan bumi yang begitu panas. Permukaan pagoda 6 Jalan Suan Huang sudah ditumpuk dengan banyak batu Gyok Primordial, batu Suan Huang, serta emas dan perak. Mereka secara langsung tersentuh oleh kemampuan ilahi Suan Huang dengan api alami dan mulai dimurnikan sedikit demi sedikit. Adapun esensi asli berada di tengah lapisan ke-6. Itu dibakar oleh api yang diserap Suan Huang. Benda itu berdengung dan bergoyang dalam nyala api, tapi tidak ada tanda-tanda akan meleleh. Ledakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Sufang menyatu dengan Suan Huang. Dia merasakan pergerakan di sekitar dan perubahan aura api. Tiba-tiba dia mendengar ledakan. Mungkinkah seseorang ditemukan begitu cepat? Suaranya tidak biasa. Dia menilai di antara ketiga orang itu, kecuali yang lebih tua, salah satunya ditemukan. Hua Hua. Mereka tiba di gua api. Suhunya sedikit lebih tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari api di luar. Pada saat ini, beberapa sosok melintas, tetapi mereka tidak menemukan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Pagoda 6 Jalan Suan Huang merasakan gelombang api. Tuan, mereka seharusnya adalah ahli yang bersembunyi di sini. Karena aura mereka memancarkan semacam kekuatan yang dapat mengendalikan suhu api. Mereka seharusnya adalah ahli dari Kekaisaran Senyuan yang bersembunyi di sini. Mereka terus terbang lebih dalam, mendekati tempat dengan suhu tertinggi. Dari waktu ke waktu, mereka juga dapat melihat Big Goblin. Aura mereka berbeda. Itu adalah Ki Iblis. Tampaknya sangat alami di sini, dan mereka tidak menarik perhatian para ahli Kekaisaran Senyuan. Waktu berlalu sangat lambat. Beberapa hari perlahan berlalu begitu saja. Tuan, ada gua api di kanan depan kita. Suhu di sana jelas lebih tinggi. Suan Huang menemukan sesuatu. Su Fang merasakan suhunya memang lebih tinggi. Ketika mereka tiba di Gua Baru, pagoda 6 Jalan Suan Huang sangat bahagia. Itu terus-menerus menyerap api ke dalam ruang lapisan ke-6 untuk membakar esensi asal. Saat suhu meningkat, esensi asal sepanjang 3 meter mulai mengeluarkan kabut roh seperti uap. Kabut roh adalah kekuatan dunia. Itu adalah tanda kehalusan. Namun, kecepatan pemurniannya terlalu lambat. Beberapa kabut roh bahkan tidak mencapai sepersejuta dari seluruh esensi asal. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan dapat memperbaikinya bahkan setelah 100 tahun. Merasakan bahwa tidak ada penemuan baru di Gua Api yang besar dan kosong, Su Fang menjadi sangat cemas. Dia mulai memikirkan cara, Suan Huang, kenapa aku tidak menekan Goblin Besar dan bertanya kepada Goblin Besar tentang situasi di api penyucian neraka. Suan Huang setuju. Tuan, Anda harus memanfaatkan kelebihan Anda. Suan Huang mulai merasakan aura Goblin Besar. Goblin Besar di sini bukanlah orang biasa. Kekuatan mereka hampir semuanya berada di puncak alam bencana. 525 Alasan mengapa Su Fang tidak mempertimbangkan hal ini sebelumnya adalah karena dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri di dunia api ini. Bagaimana mungkin dia bisa menekan Iblis Besar? Yang dia ingin lakukan hanyalah bertahan hidup, dan tidak menimbulkan keributan yang akan menarik perhatian para ahli yang kuat. Sekarang dia bersembunyi di ruang pagoda 6 Jalan Suan Huang, dia dapat bekerja sama dengan harta Dharma dan menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk menekan Goblin Besar di sini. Dia segera menggunakan kemampuannya yang sempurna dan bekerja sama dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk merasakan aura gua yang berapi-api. Aura kehidupan. Lambat laun, dia merasakan ada lebih dari 10 aura Iblis di gua ini. Untuk menyusup ke api penyucian yang didirikan oleh Kekaisaran Senyuan, dia membutuhkan Iblis yang kuat. Setelah merasakannya beberapa saat, dia memastikan bahwa ada aura Iblis yang sekuat singa salju surgawi dan rakun terbang salju surgawi. Selain itu, tersembunyi di celah jauh di dalam gua. Retakan itu terbentuk secara alami oleh bumi. Kedalamannya sekitar seribu kaki. Setelah berpikir sejenak, dia dengan sengaja melepaskan aliran aura darah di atas celah tersebut. Kemudian, dia membiarkan pagoda 6 Jalan Suan Huang bersembunyi di dalam api. Su Fang meninggalkan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dengan alam suci kekacauan primordial dan perlindungan vas Geok Raksasa, dia tidak terpengaruh oleh api. Mengintai di petak api lainnya. Big Goblin menyukai darah para pembudidaya manusia. Dia sedang menunggu Big Goblin yang kuat muncul. Tentu saja, ada juga Big Goblin tipe api di antara para Coman dan Junior. Namun, masih sangat sulit bagi mereka untuk bergerak bebas di api penyucian api. Kekuatan api di sini telah mencapai puncak alam bencana. Kedalamannya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Big Goblin tipe api biasa akan terbakar hidup-hidup jika mereka datang ke sini. Hanya Big Goblin yang tumbuh di sini dan beradaptasi dengan kekuatan api yang bisa bergerak bebas di api penyucian api. Yang terpenting, Big Goblin di sini tahu segalanya tentang lingkungan. Sekitar setengah waktu dupa. Tut tut tut. Lapisan retakan tersebut menimbulkan dampak yang hebat. Monster berwarna merah tua seperti bayi tergeletak di tanah. Itu menjulurkan lidah terbakar yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia tergeletak di dalam api, mencari kehidupan dan aura darah. Memukul. Tiba-tiba, monster yang menyala-nyala itu sepertinya merasakan vitalitas yang ditinggalkan oleh Sufang. Ia mengayunkan tubuh gemuknya dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia naik ke udara, pagoda enam jalan Suanhuang runtuh karena kobaran api. Merayu. Harta karun yang tiada taranya datang terlalu tiba-tiba, mengejutkan Goblin besar lidah api. Ia segera jatuh ke dalam penyergapan dan terjatuh ke tanah. Astaga! Tanah suci primordial Chaos muncul di tangan Sufang dan menembakkan lampu merah yang familiar. Saat monster lidah api sedang meronta, ia diselimuti oleh lampu merah sebelum jatuh ke tanah. Sufang segera membentuk segel, dan pagoda enam jalan Suanhuang mengambil kesempatan untuk menyedot Goblin besar ke dalam pintu pagoda. Sufang juga kembali ke ruang Suanhuang. Monster lidah api. Kaisar Zuyang telah menerima perintah tersebut tiba-tiba mengenali identitas Big Goblin ketika Big Goblin yang baru saja tersedot keluar angkasa muncul. Monster berlidah api itu gemetar saat berdiri. Lidah apinya seperti ular menyala yang berenang di udara. Kamu, dari mana asalmu, Goblin besar? Sufang melintas. Ini adalah ruang hartaku. Monster lidah api, aku ingin kamu membantuku memasuki penjara rahasia yang dibangun oleh Kekaisaran Senyuan di kedalaman tempat ini. Kaulah yang diam-diam menyerangku, manusia. Monster lidah api itu menatap Sufang dengan marah. Menekan. Bagaimana Sufang bisa membiarkannya begitu sombong? Sambil berpikir, kekuatan penindas dari ruang itu diam-diam melonjak menuju monster lidah api. Dengan suara keras, monster lidah api itu terjepit ke udara. Banyak tulangnya yang patah. Sufang berkata dengan nada menghina, mudah bagiku untuk membunuhmu. Sekarang, kamu hanya bisa menerima nasibmu. Baiklah, aku, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa setelah aku membantumu, kamu harus melepaskanku dan memberiku kebebasan. Dia tidak menyangka akan membicarakan kondisinya. Lima racun ki sejati. Tidak perlu bicara omong kosong. Setelah ledakan pikirannya, semua jenis sesat beracun keluar. Monster lidah api tidak mampu melawan dan diserang oleh gas beracun. Big Goblin dengan cepat berubah menjadi serangga besar. Pada akhirnya, monster lidah api itu berkompromi dan menyerah. Sufang sudah mengetahui semua ini. Ini tidak seperti ketika dia baru saja menekan seorang komandan kecil dan bersemangat untuk sementara waktu. Dia bertanya dengan dingin, seberapa jauh penjara rahasia yang dibangun oleh Kekaisaran Senyuan. Tuan, area terlarang berada di kedalaman lima kilometer di sekitar sini. Itu adalah tempat dengan suhu tertinggi di api penyucian Inferno. Segala sesuatu di sana berubah menjadi lava, jawab monster lidah api itu dengan jujur. Ceritakan padaku situasi umum penjara itu. Penjara itu dibangun oleh Kekaisaran Senyuan sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Penciptanya adalah pendiri Kekaisaran Senyuan dan penguasa alam planet Senyuan saat ini. Hanya kemampuan ilahi kontrol asalnya yang dapat dengan mudah mentransfer sebagian darinya. Api dunia lain di api penyucian Inferno. Jika tidak, bahkan para penggarap di alam kesengsaraan dan goblin besar akan terbakar dalam sekejap. Realem Master dari planet Senyuan tidak memindahkan semua api dari dunia lain. Sebaliknya, dia memurnikan sebagian dari api dunia lain. Itu menjadi penghalang melalui kemampuan ilahi agungnya, yang merupakan penjara saat ini. Penguasa alam planet Senyuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa penghalang alami ini ada hubungannya dengan maha guru realem. Monster berlidah api terus mengungkapkan lebih banyak rahasia, saya hanya mendengarnya dari generasi tua big goblin. Sekarang, ada ratusan orang di penjara itu. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat, tetapi kebanyakan dari mereka telah dilumpuhkan oleh budidaya mereka dan disiksa di api penyucian Inferno setiap hari. Kehidupan mereka lebih buruk daripada kematian. Hal yang paling menyebalkan adalah Kekaisaran Senyuan mengeluarkan perintah kepada semua goblin besar di api penyucian Inferno dan meminta kami untuk melayani mereka sebagai penjaga di dalam dan di luar penjara. Itu lebih baik, bukankah akan lebih mudah bagimu untuk mengajakku masuk nanti? Setelah Sufang memahaminya secara kasar, dia bertanya lagi, apakah ada tempat di penjara yang apinya paling ganas? Ada. Itu adalah bagian dari Inferno yang ditinggalkan oleh realem master planet Senyuan. Itu telah disempurnakan menjadi 81 jimat Inferno Rune dan tertanam di bagian terdalam penjara. Mereka digunakan untuk membunuh orang. Selama Kekaisaran Senyuan ingin membunuh seseorang, pertama-tama mereka akan dikurung di penjara dan budidaya mereka dilumpuhkan. Kemudian, mereka akan disiksa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Kekaisaran Senyuan mencapai tujuan mereka, mereka akan dilemparkan ke dalam jimat Rune Inferno dan terbakar sampai mati. Apakah ada orang yang menjaga jimat Inferno Rune? Tidak. Apakah tempat itu perlu dijaga? Para ahli dari Kekaisaran Senyuan dan kami goblin besar tidak mau mendekatinya. Benar-benar menakutkan. Itu adalah kekuatan puncak alami dunia Senyuan. Itu melampaui rentang yang bisa dilawan manusia, kecuali mereka memiliki kekuatan abadi. Saya mendengar bahwa realem master Kekaisaran Senyuan telah menjadi abadi dan memperoleh dao sebelum dia mulai membangun kembali Kekaisaran Senyuan. Api penyucian Inferno adalah salah satunya. Bisakah kamu memasukkan jimat Inferno Rune dengan mudah? Selama kamu melewati beberapa lapisan penghalang dan memasuki penjara, kamu dapat dengan mudah pergi ke sana. Penjara tersebut dijaga oleh para ahli dari Kekaisaran Senyuan dan banyak ahli Big Goblin. Hanya jalan menuju jimat Inferno Rune yang gratis penjaga dan pertahanan. Siapa yang mau pergi ke sana untuk mencari masalah? Selain jimat Inferno Rune, apakah ada harta karun di penjara atau di api penyucian Inferno? Harta karun itu telah lama disita oleh penguasa alam Kekaisaran Senyuan. Namun, selain jimat Rune Inferno, para ahli dari Kekaisaran Senyuan bekerja sama untuk menyempurnakan perangkat langit berelemen api tingkat kerajaan dari urat api yang terbentuk di Inferno api penyucian. Ini digunakan sebagai mata formasi untuk memudahkan para ahli dari Kekaisaran Senyuan untuk mengontrol suhu api di sekitar penjara. Jika tidak, para ahli dari Kekaisaran Senyuan tidak akan bisa turun sesuka hati dalam keadaan seperti itu. Tempat terlarang Jika kamu membantuku memasukkan Inferno Rune Talismans, aku bisa mengambil perangkat langit Royal Great Berelemen api itu dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Benar-benar. Aku selalu menepati janjiku. Jika aku pengkhianat, kamu tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Setuju. Aku akan membantumu memasuki jimat Inferno Rune. Namun, begitu kamu memasuki tempat itu, kamu akan mati atau terluka parah. Terlebih lagi, jika kamu membuat suara keras, kamu akan dikelilingi oleh para ahli. Jangan khawatir tentang ini. Aku hanya ingin meminjam jimat Inferno Rune untuk memurnikan harta karun. Aku tidak akan dengan bodohnya memasuki dunia api itu dengan tubuh fisikku. Sufang tidak memperlakukan monster lidah api itu dengan paksa. Sebaliknya, dia memperlakukannya dengan baik dan penuh wibawa. Efeknya sangat bagus. Setidaknya sebelumnya, monster lidah api terpaksa melakukan sesuatu untuk Sufang. Namun, sekarang dia mendengar bahwa ada peluang untuk mendapatkan harta sihir elemen api kelas kerajaan, dia sudah berseri-seri dengan gembira. Apalagi dia segera mulai berakting. Setelah Sufang memperbaikinya, dia meninggalkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan terbaring di dalam api. Dengan sapuan lidah api, Sufang dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang memasuki perutnya. Dengan cara ini, monster lidah api juga menjadi komandan ruang kuning misterius ke-93. Saat aku mencapai Inferno Runetalismans, aku juga akan meningkatkan kualitas Flaming Cloud Spiritual God, Fire God Elephant, 13 Fire Crystal Stone Amen, dan Misterious Yellow Space. Menyelesaikan, Sufang menunjukkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa di dalam perut monster lidah api. Saat monster lidah api itu menyerap, dia melihat dan mendengar suara gemerisik api yang melewatinya. Hanya butuh dua jam. Melalui celah-celah di tanah dan melalui beberapa gua kares yang tidak mencolok, monster lidah api segera membawa Sufang ke sebuah gua kares yang tampak seperti awan api. Sekilas awan api tidak biasa. Jelas sekali ada formasi dan aura belenggu yang datang darinya. Tak hanya itu, ia juga merasakan aura lebih dari sepuluh Big Goblin bernafas di pinggir gua kares. Mereka pastilah goblin besar yang bekerja untuk kekaisaran senyuan. Mau bagaimana lagi, di bawah kekuasaan kekaisaran senyuan yang kuat, Big Goblin juga menjadi anjing penjaga. Monster berlidah api menjulurkan lidahnya dan merasakan nyala api. Setelah beberapa saat, ia melintas, melompat, dan melewati api dari berbagai arah. Akhirnya sampai di gua kares dan melayang di depan batasan awan api. Tuan, jangan khawatir. Kami memiliki aura penghalang yang ditanam di tubuh kami. Kekaisaran senyuan dapat memberi kami perintah dan membiarkan kami memasuki penghalang sesuka hati. Namun, kami tidak dapat memasuki penjara pusat kekuatan manusia yang dipenjara. Suara mendesing. Monster lidah api mulai memasuki penghalang awan api dan melewati lapisan formasi. Setelah lebih dari sepuluh lapisan formasi kuat, itu adalah bagian dalam gua kares. Beberapa batuan panas terlihat, dan di bawahnya ada magma. Suhu di sini membuat jantung monster lidah api berdetak lebih cepat. Adapun Sufang. Sepertinya mereka telah kembali ke dunia magma di jurang bawah tanah. Aura magma di sini hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan dunia magma. Itu cukup untuk membakar pembangkit tenaga listrik bencana manapun. Kemampuan monster lidah api juga terungkap. Ia benar-benar melompat ke dalam magma. Meski kulitnya terbakar dan berasap, ia bergerak maju sedikit demi sedikit dan berenang di magma. Sufang merasakan lebih dari sepuluh keinginan kuat berkumpul di sekitar area terlarang ini. Lambat laun, mereka melewati gua kares dan sampai pada ruang gua kares baru yang besar. Mereka segera melihat sebuah gunung kecil mengambang di magma dan api. Monster berlidah api berbisik, Tuan, pusatnya adalah penjara tempat para pembangkit tenaga listrik di penjara. Jimat rune api surgawi berada di gunung berapi aktif di belakangnya. Jangan bersuara, ayo langsung ke jimat rune api surgawi. Selain merasakan pembangkit tenaga listrik, Sufang juga merasakan aura panas yang mengerikan di balik gunung kecil. Itu seharusnya adalah jimat rune api surgawi. Monster lidah api itu perlahan bergerak maju di dalam magma. Ia akhirnya melewati gunung kecil dan melihat gunung berapi di kedalaman magma. Gunung berapi tersebut tidak mengejutkan, namun aura dari kawah gunung berapi tersebut sangat menakutkan. Terlebih lagi, Sufang tidak merasakan aura Big Goblin atau pembudidaya di sekitar gunung berapi. Monster berlidah api itu benar. Tidak ada seorang pun yang menjaga jimat api surgawi. Master alam dewa primordial tidak menyangka bahwa di antara para pembudidaya lemah yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil ini, seseorang akan dengan sengaja menemukan tempat ini dan menggunakan jimat rune api surgawi yang dia gunakan untuk membunuh orang untuk melelehkan harta sihir. Jika mereka memikirkan hal ini, mereka pasti akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik untuk menjaganya. 526. Semakin dekat mereka ke gunung berapi yang sebagian besar terendam magma, suhu yang sangat panas hampir menembus tubuh flaming tengg monster dan langsung ke kulit Sufang. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Belum lagi kekuatan rune api surgawi, suhu magma dan gunung berapi itu sendiri sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik bencana manapun. Tuan, inilah aura tempat ini. Dalam waktu sekitar 5 tahun, retakan di Suanhuang akan sembuh total. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan rune di sini untuk menyatu sempurna dengan Suanhuang dan menjadikannya harta hidup Anda. Lalu apa yang perlu aku persiapkan? Kamu membutuhkan banyak batu roh, permata, dan bahkan pembuluh darah roh. Ini semua hanyalah masalah kecil. Pagoda 6 Jalan Suanhuang sangat bersemangat. Mereka akhirnya sampai di gunung berapi. Kaki flaming tengg monster mendarat di bebatuan panas gunung berapi dan langsung mengeluarkan api yang mendesis. Suhu yang mengerikan. Monster lidah flaming juga ketakutan dan tidak berani mendekati gunung berapi itu lagi. Masuk. Dengan perintah, monster lidah menyala menghilang dan pagoda 6 Jalan Suanhuang muncul. Itu hanya seukuran jari dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa melihatnya. Pagoda 6 Jalan Suanhuang sangat penasaran dan Sufang juga sangat bersemangat. Ketika mereka sampai di gunung berapi, api di bawahnya merupakan ancaman bagi kehidupan Sufang. Namun bagi pagoda 6 Jalan Suanhuang, itu adalah kekuatan yang sudah lama diinginkannya. Kultifator mana di dunia fana yang dapat mengembalikannya ke puncaknya. Manusia tidak bisa melakukannya, hanya alam. Di dalam gunung berapi. Di depan Sufang ada nyala api yang menyala-nyala dan di bawahnya ada magma yang mendidih. Dan di dalam magma, ada penghalang setengah lingkaran yang mengambang. Ada tanda merah tua di atas penghalang. Rune api surgawi. 81 Heavenly Fire Rune Rune membentuk penghalang Rune melingkar. Menurut Monster Lidah Menyala, ketika Kekaisaran Senyuan ingin membunuh seseorang, mereka akan mengaktifkan segelnya dan melemparkan orang tersebut ke bawah gunung berapi ke dalam Rune Rune Api Surgawi. Mereka akan dipenjarakan di dalam dan dibakar sampai mati. 81 Rune Rune Api Surgawi disempurnakan oleh penguasa alam dewa primordial. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka dan seberapa kuat penghalang Rune itu. Para ahli yang dijatuhkan tidak hanya di segel, namun budidaya mereka juga lumpuh. Mereka hanya bisa menunggu kematian, dan pada akhirnya, mereka tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Untungnya, Jimat Rune Api Surgawi tidak memiliki penghalang khusus, sehingga bisa dimasuki sesuka hati. Pagoda 6 Jalan Suan Huang berhenti. Di bawah mereka ada Jimat Rune Api Surgawi. Tuan, bawahan ini ingin menyempurnakan esensi asal, serta batu kuning misterius, batu giok asal, emas dan perak. Setelah semua bahan dimurnikan, bawahan ini akan mulai menyerapnya. Dipenuhi dengan energi membara. Tuan harus bergerak bersama komandan muda. Kalau begitu aku akan membawa semua orang ke dalam lempeng darah iblis sejati. Ini sangat penting. Mengaktifkan lempeng darah iblis sejati, Zhu Huang, Komandan Junior, Gu Si Zen, dan Bai Ling semuanya menghilang. Su Fang juga memasuki lempeng darah iblis sejati. Setelah menyatu dengannya, dia dan Pagoda 6 Jalan Suan Huang memasuki batas Jimat Pola Api Surgawi. Pada saat ini, Su Fang merasa seolah-olah telah kembali ke magma inti bumi. Suhu Jimat Pola Api Surgawi sebenarnya telah mencapai suhu magma inti bumi. Benar-benar mengejutkan. Sepertinya itu adalah nyala api luar. Kalau tidak, bagaimana api di permukaan bumi bisa mencapai suhu seperti itu? Pagoda 6 Jalan Suan Huang sangat ingin mencobanya. Dengan pemikiran dari Su Fang, Flaming Cloud Spiritual God, Fire God Elephant, dan 13 Fire Crystal Golem bergegas keluar. Mereka terbang keluar dari Pagoda 6 Jalan Suan Huang dan langsung memasuki formasi rune. Berderak. Kualitas harta karun ini tidak sebaik Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Mereka masih jauh dari itu. Itu hanyalah harta karun bermutu tinggi. Mereka akan dibakar jika datang ke sini. Untungnya, Flaming Cloud Spiritual God, Fire God Elephant, dan Fire Crystal Golem bukanlah harta karun biasa. Mereka hanya cukup untuk menahan kekuatan jimat pola api surgawi. 13 Golem Kristal Api adalah yang paling cepat bertransformasi. Di bawah nyala api, Golem Kristal Api hampir terbakar. Percikan api dihasilkan dari waktu ke waktu, dan kotoran di tubuh mereka mulai terbakar. Sebaliknya, Gajah Dewa Api sangat lambat. Butuh beberapa saat untuk berubah. Ia hampir terbakar, dan permukaannya tampak berubah menjadi magma. Adapun Flaming Cloud Spiritual God, itu bukanlah harta karun biasa. Itu adalah benda spiritual yang merupakan kombinasi kekuatan hidup dan kekuatan elemen api. Ia memiliki kesadarannya sendiri. Untung saja masih ada bunga batu asal yang belum dimurnikan. Labu spiritual Flaming Cloud tidak dapat menahan suhu setinggi itu. Setelah beberapa saat, percikan api juga muncul. Rauh primordial yang lemah di dalam menyerap sebagian api dan mulai membakar bunga batu asal. Jika ini terus berlanjut, bunga batu asal akan sepenuhnya menyatu dengan labu spiritual Flaming Cloud. Untuk meningkatkan kualitas labu spiritual Flaming Cloud, Jiang Yi telah memanfaatkan sepenuhnya kesempatan langka yang telah ia tukarkan dengan hidup dan matinya. Bunga batu asal. Dia harus memikirkan cara untuk memurnikan batu asal. 81 jimat pola api surgawi adalah peluang terbaik. Batu asal berasal dari alam Zhuotian. Itu adalah asal usul alam Zhuotian. Ini bisa memberikan Flaming Cloud spiritual God dengan kekuatan asal yang mengejutkan. Di sisi lain, Su Fang juga bisa menyatu dengan batu asal. Lebih-lebih lagi, aku juga bisa menggunakan jimat pola api surgawi untuk menyatu lebih jauh dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Jiang Yi memikirkan hal lain yang perlu dia tingkatkan. Dia memikirkan pecahan roda cerah milik kaisar manusia. Dia datang ke domain primordial abadi dan planet asal ilahi untuk mendapatkan penguasa alam kaisar manusia. Meskipun saat ini dia sedang menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar manusia, dia tidak tahu kapan dia bisa memadukannya dengan sempurna. Dia seharusnya punya ide sekarang. Dia mengeluarkan batu asal. Itu muncul di jimat pola api surgawi. Api menyala tanpa ampun. Ki asal alam sepertinya telah mengalami percikan api. Api semakin berkobar. Su Fang juga mengeluarkan pecahan roda cerah kaisar manusia. Di tempat berbahaya jauh di dalam api, para ahli kekaisaran senyuan juga merasakannya. Dengan cara ini, labu spiritual awan berapi, gajah dewa api, 13 golem kristal api, batu asal, dan pecahan roda cerah kaisar manusia semuanya dimurnikan. Sekarang, giliran pagoda 6 Jalan Suanhuang. Bayangan pagoda yang dimuntahkannya berisi batu giok asal, batu kuning misterius, emas perak, dan esensi asal. Ketika bayangan pagoda muncul, keempat harta karun itu segera terbakar oleh api di jimat pola api surgawi. Bayangan pagoda adalah kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan cara ini, aura keempat harta karun itu bisa terserap seluruhnya ke dalam tubuh si kuning misterius. Adapun pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ia mulai tumbuh hingga berukuran 10 kaki. 6 lapis emas dan perak tampak sangat sakral. Beberapa retakan kecil terlihat di beberapa bagian pagoda. Retakan itu telah kehilangan kilaunya. Pagoda 6 Jalan membuka pintu setiap lapisan dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api. Pagoda itu sendiri juga terbakar. Kuning misterius berkata, Guru, Anda tidak perlu mengalihkan perhatian Anda ke kuning misterius. Anda juga harus mengambil kesempatan untuk berkultivasi. Manfaatkan kesempatan langka ini. Sufang, yang berada di lempeng darah iblis sejati, tidak lagi khawatir tentang pagoda 6 Jalan Suanhuang setelah mendengarnya. Menguasai. Roh asal harta ajaib lainnya muncul di bukaan ilahi Sufang. Gambar ilahi jade anulus. Roh asal UR berkata, UR adalah artefak dao. Di tempat seperti itu, ia tidak akan terpengaruh sama sekali. Guru, jangan lupakan keberadaan UR. Oh maaf. Itu benar. Bagaimana dia bisa melupakan gambar ilahi jade anulus? Setelah menetap beberapa saat, ia segera bergabung dengan gambar ilahi jade anulus. Setelah didukung oleh kekuatan suci artefak dao, Sufang langsung terbang keluar dari lempeng darah iblis sejati dan muncul dalam api jimat rune api surgawi dengan tubuh fisiknya. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Api mengerikan dari jimat rune api surgawi bahkan tidak menghasilkan percikan api di tubuh Sufang. Seolah-olah jimat rune api surgawi adalah api alami biasa baginya. Itu sama sekali tidak mengancam. Itu sama sekali tidak kuat. Ini adalah hasil penggabungan dengan gambar ilahi jade anulus. Di bawah perlindungan gambar ilahi jade anulus, keseluruhan pertahanan Sufang telah melampaui bentuk kehidupan di dunia kecil. Tuan, dengan UR, Anda dapat bergerak bebas di dunia api ini. Jimat rune api surgawi tidak akan bisa menyakiti Anda sama sekali. Manusia penggarap di luar itu hanyalah semut di depan UR. Saat itu, naga spiritual Zhang Tian mampu bertahan hidup di dunia berbahaya ketika dia pertama kali memasukinya karena dia memiliki tubuh desolate dan bergabung dengan UR. Dibandingkan dengan dunia besar, negeri api ini hanyalah permainan anak-anak. He he, terima kasih, UR. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkan komandan junior memasuki ruanganmu. Kamu bisa menyerap inti apinya dan memberikannya pada mereka untuk diolah. Kali ini, Su Fang benar-benar lega. Zhu Huang, Bai Ling, Gu Shizen, dan komandan junior dipindahkan dari lempeng darah iblis sejati ke ruang gambar ilahi Jade Anulus. Dunia dao artifak sudah cukup untuk memberi mereka kekuatan yang agung. Adapun Su Fang, dia dengan sepenuh hati terbenam dalam api. Dia melihat harta karun itu dengan penuh semangat. Dia tidak khawatir tentang pagoda enam jalan Suan Huang. Dia mulai menyerap batu yuan asal yang sedang dimurnikan dan melepaskan auranya sendiri untuk bergabung dengan pecahan roda cerah kaisar manusia di dalam api. Saat menyerap batu yuan asal, itu setara dengan menyerap sebagian esensi api. Su Fang merasa tubuhnya terus-menerus terkena dampak. Dia segera mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan mengedarkan semua vital ki di tubuhnya. Segera, dia dengan sempurna menggabungkan kekuatan batu yuan asal. Kekuatan, selain kekuasaan, yang ada hanyalah kekuasaan. Selama periode ini, sesekali terjadi getaran di kedalaman gunung berapi. Su Fang khawatir hal itu akan menimbulkan gangguan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa gunung berapi bergerak secara alami. Ini membentuk penutup yang sempurna. Jika ada pergerakan yang dirasakan oleh para ahli, mereka hanya akan mengira itu adalah pergerakan internal gunung berapi. Siapa? Siapa? Beberapa bulan berlalu, kecepatan lele batu yuan asal telah meningkat secara signifikan. Itu naik seperti uap dan diserap oleh Su Fang. Harta lainnya juga sedang dalam proses transformasi. Dia melihat hantu pagoda di samping. Sebagian besar batu kuning mendalam, diok asal, serta emas dan perak telah dimurnikan. Adapun esensi yuan asal, hanya disempurnakan sebesar 1%. Kecepatannya juga meningkat. Dia memperkirakan setelah satu tahun, kecepatan pemurnian akan meningkat beberapa kali lipat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin cepat kecepatan pemurniannya. Melihat pagoda enam jalan Suan Huang, itu ditutupi lapisan api. Ada sekitar enam lapisan api. Banyak formasi misterius yang terus-menerus merembes keluar dari permukaan. Seperti yang kuduga, kecepatan Fusiku dengan pecahan roda cerah kaisar manusia semakin meningkat. Su Fang memperhatikan pecahan roda cerah kaisar manusia. Begitu dia menyatu sempurna dengan pagoda enam jalan Suan Huang, dia akan mulai memikirkan cara untuk mendapatkan warisan penguasa alam dunia kaisar manusia. Membelanjakan. Pada saat ini, untayan Ki kesengsaraan meledak di tubuhnya. Bang! Menggunakan seni jari seratus titik akupuntur, tubuhnya mulai meledak. Kesengsaraan Ki bergegas keluar dan memicu gelombang api di gunung berapi. Enam lapisan astral Ki beresonansi dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Yang bayi tahap enam. Ternyata dia berhasil menerobos. Itu datangnya agak tiba-tiba, tapi itu sesuai ekspektasinya. Namun, perhatiannya masih tertuju pada harta karun itu. Bayi yang dalam celah ilahinya terbenam dalam lautan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Itu mengupas hantu yang bayi yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi bayi yang yang penuh dengan Su Fang. Bayi yang sedikit lebih besar. Beberapa trurune misterius muncul di tubuhnya. Ia memiliki kekuatan fusi misterius, memungkinkan bayi yang dengan cepat bergabung dengan tubuh utama. Su Fang sangat bersemangat. Bayi yang pada awalnya adalah roh primordial ilusi. Namun, saat alam bayi yang berkembang dan menerobos, bayi yang pada akhirnya akan membentuk pertahanan diri. Tidak seperti telur yang akan pecah jika disentuh. Dia membuka luka di tubuhnya dan menanam irisan buah abadi. Kemudian, dia menelan darah abadi raja yang terikat es dan ramuan pembersih sum-sum bermutu tinggi. Dengan kekuatan kemajuan, kekuatan batu esensi asal, dan aura khusus api, Su Fang merasa seperti berada di dalam tungku energi. Setiap detik, setiap menit, dia semakin kuat. 527 Su Fang bahkan merasa dikelilingi oleh takdir. Dia hampir bisa merasakan keberadaan takdir. Jika dia tidak memiliki pemeliharaan seperti itu, dia tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Meski begitu, Su Fang bisa melihat perbedaannya dari sudut pandang lain. Bagi kebanyakan orang, Rune Api Surgawi bukanlah sebuah peluang, melainkan kematian. Ketika dia bertemu dengan jimat Rune Api Surgawi, dia mencuri jimat Rune Api Surgawi dan menggunakan kelebihannya untuk menggabungkan kekurangannya sendiri. Itulah sebabnya pemeliharaan ini diciptakan. Sepertiga dari batu sumber asal telah diserap. Uap yang terus-menerus mencair adalah sumber asal alam Zuotian. Itu diserap oleh Su Fang, melepaskannya ke dalam tubuhnya. Selain itu, ia sudah memiliki energi sumber asal di dalam tubuhnya, sehingga sangat mudah bagi tubuhnya untuk menyerapnya. Su Fang juga menyerap darah Raja Icebound dan buah abadi untuk membantu budidayanya. Dengan cara ini, esensi batu sumber asal langsung dimurnikan oleh Su Fang, tenggelam ke dalam tubuhnya. Tulang, darah, dan ototnya semuanya terserap. Flaming Cloud Spirit God telah menyempurnakan bunga batu. Banyak pola api alami muncul di permukaan labu roh, satu demi satu lapisan. Level Flaming Cloud Spirit labu saat ini telah melampaui sebagian besar labu roh di alam Zuotian. Bahkan tidak mudah bagi sebuah sekte untuk mencapai sumber asal seperti itu. Kualitasnya juga akan menembus Royal Great. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi, semuanya bermutu tertinggi. Dia juga mengeluarkan permata untuk meningkatkan kualitas Flaming Cloud Spirit God. Aura kuat gajah dewa api terus-menerus memuntahkan aura terbakar dari belalainya. Tampaknya ia akan menembus ke Royal Great. 13 golem kristal api juga ditingkatkan dengan sangat cepat. Golem itu semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi merah dan transparan. Membelanjakan Tiba-tiba, gelombang kesengsaraan Ki meledak dari tubuh Su Fang. Saya akan menerobos ke tahap ketujuh dari alam yang Naschen Sol. Su Fang dengan cepat fokus pada dirinya sendiri. Dia mengaktifkan transformasi 9 yang 9 dan menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Seperti yang diharapkan, dia penuh energi, mencapai puncak tahap ke-6 alam yang Naschen Sol. Selanjutnya, jiwa yang baru lahir di celah ilahinya mengikuti segel disintegrasi setan surgawi. Itu membawa beberapa Ki Iblis, yang terus-menerus terkelupas dan menyatu. Terlalu luar biasa. Yang Naschen Sol miliknya jauh lebih kuat daripada kultifator Yang Naschen Sol. Dengan jumlah dan kecepatan seperti itu, dia bisa langsung membunuh kultifator Yang Naschen Sol manapun. Memanfaatkan fakta bahwa dia akan menerobos ke tahap ketujuh alam yang bayi, Su Fang mempercepat aktifasi segel disintegrasi setan surgawi. Pada saat yang sama, teknik jari 100 titik akupuntur di tubuhnya mulai menyerang berulang kali. Dengan baik. Ledakan. Teknik jari membuka kunci segel di tubuhnya. Seketika, seperti binatang buas, ia keluar dari kandangnya dan membentuk gangki yang merusak di sekitar Su Fang. Stellar energi miliknya telah membentuk tujuh lapisan, dan dia sekarang berada pada tahap ketujuh dari alam yang bayi. Sejumlah besar kotoran di placenta tersebar, dan kulitnya juga robek. Tubuh fisiknya rusak karena terobosan tersebut, tetapi kekuatan promosinya meledak dengan cepat. Ditambah dengan kekuatan batu primordial asal, kayu penjinak naga, dan tubuh sejati terate hitam, tubuh fisik yang rusak langsung pulih. Kayu penjinak naga telah menyatu sempurna dengan lengan kirinya, menyatu dengan meridian, otot, dan darahnya. Kekuatan kayu penjinak naga juga mulai meluas hingga ke dalam tubuh Su Fang. Perubahan pada tubuh sejati terate hitam sangat kentara. Pembuluh darah di tubuhnya terjalin menjadi jaringan padat, menyatukan daging, meridian, dan tulangnya. Pembuluh darah pun mulai tumbuh dari tipis menjadi tebal. Jika dia terus menerobos, pembuluh darah di masa depan mungkin menjadi sekuat meridiannya, yang bahkan akan lebih menakutkan daripada meridiannya. Jika semua pembuluh darah di tubuhnya seukuran meridiannya, maka kecepatan kultifasi Su Fang dan kapasitas Ki sejatinya akan menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, kemampuan pemulihan tubuh fisiknya sungguh mengerikan. Bahkan Big Goblin pun akan dikalahkan olehnya. Dalam beberapa hari, kekuatan promosi menghilang, dan Su Fang mencapai tahap ketujuh dari alam yang bayi. Dia dalam kondisi sempurna, dan dia tidak kekurangan energi. Ditambah dengan kekuatan apinya, dia bisa menggunakannya untuk menyerang tubuh fisiknya. Dengan gambar ilahi jade anulus menyelesaikan ancaman tersebut, Su Fang terus berkultivasi. Saya juga telah menyempurnakan setengah dari esensi asal. Tingginya sekarang hanya tiga kaki. Dua tahun telah berlalu, jadi saya pasti akan menyelesaikan pemurniannya dalam beberapa tahun. Selanjutnya, dia memperhatikan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pertama, dia memperhatikan origin essence. Bagaimanapun, tujuan utamanya kali ini adalah untuk menyempurnakan esensi asal, dan hasilnya sangat mengejutkan dan memuaskan. Lebih dari separuh origin essence telah dimurnikan. Jika ini terus berlanjut, mungkin akan dicairkan oleh Heavenly Fire Rune dalam waktu kurang dari lima tahun. Adapun batu kuning yang mendalam, batu giyok asal, serta emas dan perak, semuanya telah melebur menjadi bola cairan spiritual. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar batu roh tingkat tertinggi, dan bahkan batu roh dan permata tingkat tinggi, dan memasukkannya ke dalam bayangan pagoda untuk dimurnikan bersama. Selanjutnya, dia melihat pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Lantai itu terbakar api, dan sepertinya akan meleleh. True Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar dan terbakar dengan ganas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi pagoda 6 Jalan Suanhuang ini. Pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan gembira melaporkan, Guru, Suanhuang telah menggunakan daya tembak Rune api surgawi untuk melelehkan sebagian besar retakan. Retakan tersebut akan segera meleleh seluruhnya. Pada saat itu, retakan tersebut akan menyatu dengan esensi asal, batu Suanhuang, batu biok asal, emas, perak, dan batu roh. Kemudian akan menyatu sepenuhnya dengan Suanhuang dan kembali ke kualitas puncaknya. Tidak perlu terburu-buru. Jika 5 tahun tidak cukup, maka 10 tahun. Singkatnya, kita harus berhasil kali ini. Sufang mengertakkan gigi. Dia harus kuat. Mengandalkan harta Dharma lainnya tidak se-efektif pagoda 6 Jalan Suanhuang. Tidak hanya mampu menekan komandan junior yang tak terhitung jumlahnya, tapi juga menjadi harta Dharma yang mengikat kehidupan. Tubuh Sufang memiliki keajaiban harta Dharma. Saat dia menggunakannya, dia bisa menahan serangan mengerikan dari Suanhuang. Dengan kata lain, setelah menyatu sempurna dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang, bahkan jika sesepu menyerang Sufang, tubuhnya tidak akan terluka. Inilah perbedaan antara harta Dharma yang mengikat kehidupan dan harta Dharma. Di dunia, hanya ada sedikit sekali kultifator yang mampu memurnikan harta Dharma yang mengikat kehidupan. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di antara para jenius. Basis kultifasi Sufang tidak mencukupi, tetapi jika dia memiliki harta Dharma yang mengikat kehidupan, itu akan menggantikannya. Fragmen Roda Cerah Kaisar Manusia Saat dia tumbuh lebih kuat dan maju, sebagian dari kekuatannya juga dilepaskan. Kekuatan yang keluar dari tubuhnya secara alami mengalir menuju pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia. Dan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia yang terbakar di dalam api menyerap kekuatan Sufang, serta energi dunia dari batu asal. Asal-muasal dunia di dalamnya perlahan pulih. Aku sudah menggabungkan hampir 80 persennya, dan aku akan menyatu sempurna dengan pecahan ini. Selama aku bisa menyatu dengan pecahan ini, aku bisa dengan mudah menyatu dengan pecahan lainnya di masa depan. Roda Cerah Kaisar Manusia milikku, begitu pula dunia Kaisar Manusia. Jika Doichi dan Kekaisaran Senyuan ingin bertarung denganku, maka aku akan menghancurkan Doichi dan Kekaisaran Senyuan. Tanpa disadari, Ki Raja yang berasal dari Budidaya Transformasi 9 yang 9 tiba-tiba meledak dari matanya. Kekuatan ilahi macam apa ini? Hal itu benar-benar membuat pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia bergetar, seolah-olah merasakan adanya bahaya. Karena itu, pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia menyerap kekuatan Sufang, yang jumlahnya menjadi dua kali lipat. Hal ini membuat waktu fusi menjadi lebih singkat. Apa yang terjadi tadi? Sufang dengan jelas merasakan pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia tiba-tiba menyatu satu langkah lebih dekat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia terus menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur, melelekan darah di tubuhnya, menanam irisan buah abadi, dan menyerap darah Raja Mbun Beku, serta pil pembersih sum-sum dan bunga keabadian. Begitu banyak sumber daya yang dicairkan selangkah demi selangkah. Sufang seperti orang yang rakus, dia bisa memakan sumber daya apapun, dan itu tidak cukup. Fena Es Yin Extreme adalah makam Iblis Kera Besar. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Jika saya memiliki Fena Es Yin Extreme, kecepatan kultivasi saya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dia memikirkan Fena Es Yin Extreme. Pada saat ini, Suan Huang mengirimkan pesan, Guru, mungkin batu roh saja tidak cukup. Anda masih membutuhkan fena roh. Itu bukan masalah. Dia mengeluarkan fena roh dari tasnya dan memasukkannya ke dalam pagoda. Itu meleleh dengan batu roh, dan sedikit esensi intinya juga meleleh. Guru, roh hukum kivalet juga telah menyatu cukup banyak dengan Suan Huang. Roh hukum kivalet sangat misterius, dan itu membuat Suan Huang merasa seperti telah sepenuhnya menyatu dengannya. Begitu Suan Huang menyatu sempurna dengan Guru, ia juga akan menyatu dengan roh hukum kivalet. Pada saat itu, kita mungkin bisa mengetahui jenis harta karun roh hukum kivalet itu. Sebenarnya, aku juga tidak tahu jenis harta apa yang dimiliki roh hukum kivalet. Ia bisa merasakan aura harta sihir dan menyerap energinya. Saat ini, aku masih belum bisa menggunakannya. Ini benar-benar merupakan harta karun tiada taranya dari dunia besar. Sungguh luar biasa. Yang paling penting, ini belum lengkap. Hanya ketika Master memperoleh bagian ketiga dari roh hukum kivalet ki dari Seng Changsheng barulah Anda benar-benar memiliki roh hukum kivalet ki. Pada saat itu waktu, kamu akan bisa mengetahui jenis harta karun itu. Mendapatkan bagian ketiga dari roh hukum kivalet ki tidak akan mudah. Seng Changsheng menyembunyikan kekuatannya. Dari tiga murid tertinggi, dialah yang paling tidak aku mengerti. Bukankah ada yang mulia Eci Zen? Aku akan mengetahuinya di masa depan. Tidak peduli apa yang terjadi, Seng Changsheng akan memberiku roh hukum kivalet ki. Apa yang menjadi milikku tidak bisa diambil. Su Fang sekali lagi fokus pada kultifasinya. Percikan dari Flampload Spirit God, Flampload God Mammoth, dan Flampload Golem sangat mengejutkan, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan segera menjadi item Dao kelas kerajaan. His. Tiba-tiba, monster energi yang yang sangat besar tampak muncul di dalam dirinya. Su Fang berhenti dan melihat ke bawah untuk melihat bahwa itu adalah Meridian yang ke-6. Yang mengejutkan, bentuknya sempurna, warnanya sama dengan 5 sebelumnya. Akhirnya, Meridian yang ke-6 selesai. Meridian yang yang seperti batu giok berdenyut dengan 9 energi sejati yang murni, yang merupakan dasar untuk mengembangkan 9 transformasi 9 matahari. Hanya dengan membentuk semua Meridian yang, seseorang dapat benar-benar mengembangkan 9 transformasi 9 matahari, yang merupakan dasar dari seni energi kelas dewa. Sekarang dia memiliki 6 Meridian yang, kekuatannya menjadi 2 kali lipat lagi. Dengan 6 Meridian yang, ia memiliki kekuatan 6 kali lipat dari seorang kultifator normal. Dari titik ini saja, Ki sejati Sufang 6 kali lipat dari seseorang di alam yang sama. Tambahkan 9 yang energi sejati, Roh Hukum Kivalet, Inti Esensi Emas, dan Kayu Penakluk Naga, dan dia memiliki kekuatan puluhan kali lebih besar daripada seseorang dengan tingkat budidaya yang sama. Sufang mulai memanfaatkan 6 Meridian yang miliknya, menggunakan seluruh energi yang miliknya untuk mendorong Meridian ke-6nya hingga selesai. Kemudian dia mulai mendorong Meridian ke-7nya. Dia memilih Meridian biasa dan mulai menyalurkan seluruh energi yang ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia mulai kehabisan energi sebenarnya. Sebagian besar energi diserap oleh Meridian ke-6nya. Sekali lagi, dia membelah tubuh kedagingannya dan menanam beberapa buah abadi. Dia masih memiliki beberapa buah abadi, dan darah Raja Icebound. Namun, seiring bertambahnya jumlah Hakim Junior, budidayanya akan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, dia akan kehabisan kedua sumber kekuatan tersebut. Dia perlu menemukan lebih banyak kekuatan kelas abadi. Berkat usahanya, Meridian ke-7 mulai kembali normal. Sebagian besar energinya telah pulih. Saya menerobos ke tahap ke-7 dari tahap yang jiwa, dan Meridian yang ke-6 saya selesai. Kekuatan Tato Api Surga adalah tipe api, yang sempurna untuk 9 transformasi 9 matahari. Sepertinya saya mengambil arisiko besar kali ini. Jika saya takut dengan kekaisaran senyuan, saya tidak akan bisa berubah. Namun, aura panas Tato Heaven Fire tidak sekuat sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah itu karena aku menjadi lebih kuat, atau karena aku telah menempa begitu banyak harta magis sehingga 81 jimat Tato menjadi lemah. Sufang menemukan masalah lain yang muncul secara tiba-tiba. 528. Dia merasakan bahwa suhu di dalam simbol Tato Api Surgawi sepertinya berhenti pada kondisi terbakar saat ini. Ini seharusnya lebih menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tiada taraf yang dipadatkan bertahun-tahun yang lalu oleh Realem Lord. Apapun, dia terus melakukan teknik jari 100 titik akupuntur sambil mengolah segel disintegrasi iblis surgawi. Tubuhnya juga mempertahankan fusi dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Kemudian, dia melihat harta ajaib lainnya. Tubuh Fire Crystal Golem telah menyusut setengahnya, tapi auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, serangkaian suara berderak terdengar, seolah-olah ada harta ajaib yang pecah. Tepat di sebelah golem kristal api. Jadi itu adalah Dewa Api Gajah. Gajah Dewa Api, yang terbakar oleh suhu tinggi, tampak seperti akan hancur. Namun kenyataannya, saat potongan-potongan itu berjatuhan, nilai Gajah Dewa Api naik dari tingkat tinggi ke tingkat raja. Labu spiritual Flaming Cloud juga menjadi transparan. Namun, transparansi ini telah menyatu dengan sejumlah besar jaringan kehidupan dan kristal granular. Karena Flaming Cloud Spiritual God adalah benda spiritual, ia memiliki kehidupannya sendiri dan mengandung darah khusus. Apa yang membuat Sufang bahagia adalah labu roh awan api juga sedang dalam proses berubah menjadi harta sihir tingkat raja. Asal usul alam Zuotian di dalamnya menderu, dan Sufang terus-menerus menyatu dengannya dan menyuntikkan energi yang kedalamnya selama bertahun-tahun, menyebabkan labu roh awan api tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya seratus tahun telah berlalu dan labu spiritual awan Flaming kelas menengah yang diambil dari King Rulong telah mulai naik ke tingkat raja. Fragmen roda cerah kaisar manusia akan menyatu dengan sempurna, tinggal sedikit lagi. Semua harta ajaib sedang mengalami perubahan yang menakjubkan. Melihat esensi asal lagi, Fata Morgana Pagoda dipenuhi dengan cairan roh yang terbentuk dari berbagai harta karun. Hanya esensi asal yang tingginya sekitar satu kaki dan belum dimurnikan. Membelanjakan. Satu tahun lagi telah berlalu. Tubuh Sufang tiba-tiba memancarkan seberkas energi kesengsaraan. Dia segera mengaktifkan teknik jari seratus titik akupuntur untuk memeriksa tubuh fisiknya. Ternyata setelah satu tahun berkultivasi, dia telah mencapai puncak alam yang bayi tahap ketujuh. Enam meridian yang ditubuhnya dipenuhi dengan yang benar kimurni. Baju besi pertahanan pada bayi yang dibukaan ilahi bahkan lebih jelas terlihat. Setelah mengonsumsi sumber daya dalam jumlah besar, dia mulai memperkuat tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, ketika segelnya dibuka, tubuh fisik Xiao Chen bergemuruh, mengguncang tubuh fisiknya sedemikian rupa hingga sepertinya akan hancur. Tujuh lapisan energi bintang berubah menjadi delapan lapisan. Itu jelas merupakan aura yang Naschen Sol, yang juga berada di tingkat kedelapan. Tahap kedelapan dari alam yang bayi. Kultivasinya telah meningkat dari tahap ketujuh ke tahap kedelapan dari yang Naschen Sol. Ketika dia melihat yang Naschen Sol miliknya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa armor itu juga terbagi menjadi delapan lapisan. Ketika saya menembus lapisan kelima, keenam, dan ketujuh, saya tidak merasakan energi setelar yang jelas. Siapa sangka setelah menembus lapisan kedelapan, saya akan merasakannya. Artinya setelah menembus ke lapisan-lapisan kedelapan, bayi yang saya telah mencapai ketinggian baru. Tubuh fisiknya mulai hancur akibat pengaruh kekuatan promosi. Kotoran terus merembes keluar dari tubuhnya, butiran demi butiran. Tubuhnya terasa seperti terkoyak. Namun, kemampuan tubuh sejati terate hitam, ditambah dengan kayu penjinak naga, akhirnya membuat kemampuan pemulihan sempurna Su Fang pada tubuhnya ditampilkan dengan sempurna. Segera setelah hancur, benang darah, energi yang, dan kekuatan hidup mulai bergetar, menyatu, dan mendidih. Jika aku tidak mengembangkan tubuh fisikku hingga sempurna ketika aku masih muda, aku tidak akan bisa benar-benar mengendalikan kayu penjinak naga dan tubuh sejati terate hitam. Anak bintang tujuh pasti menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menyempurnakan tubuh sejati terate hitam. Jika tubuh itu bisa dengan mudah digabungkan, bayi yang keduanya sudah melahirkan tubuh fisik kedua. Sayangnya, dia pernah berada di tubuh bintang tujuh. Pulau iblis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Namun, saya dapat menggabungkannya dalam waktu sesingkat itu. Alasan terbesar, selain dari sembilan yang kisejati, adalah karena tubuh fisik saya telah mencapai kesempurnaan. Kultivasi tidak terbatas. Tubuh fisik adalah lautan, dunia. Seberapa besar dunia ini? Berapa banyak kekuatan yang dapat ditampungnya? Setelah bermeditasi, kekuatan promosi juga menghilang. Tubuh fisik tahap kedelapan jiwa yang baru lahir, apakah itu bayi yang, meridian, atau tulang, semuanya telah mengalami transformasi yang jelas. Benang darah di tubuhnya telah sepenuhnya menembus ke dalam sebagian besar tulangnya. Kemampuan tubuh sejati teratai hitam bagaikan jaring besar yang membungkus sufang luar dan dalam. Jika pedang menyerang tubuhnya, dia tidak hanya akan memiliki flash fetus divine armor, namun benang darah dari tubuh sejati teratai hitam juga akan menahan kekuatan pedang ki. Yang terpenting, kemampuan penyembuhan diri dari benang darah tersebut mampu menyembuhkan lukanya dalam waktu singkat. Dia bisa membelah luka dan menanam irisan buah abadi atau bahkan pil. Setelah mengambil setetes darah Raja Icebound, sejumlah besar energi mengalir ke tubuhnya. Darah Icebound King, setetes darah murni, tidak lagi memiliki efek yang sama padaku seperti sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, konsumsi darah Icebound King akan berlipat ganda. Tidak akan lama. Lukanya cepat sembuh. Saat kemampuan lingkaran besar digunakan, ototnya tampak berputar beberapa saat. Kekuatannya mengembun dan kemudian tiba-tiba meledak, membentuk kekuatan tumbukan yang menggabungkan energi yang meresap ke dalam kulit dan dagingnya. Ketika dia mencapai tahap kedelapan dari alam yang Naschen Sol, dia melihat Flaming Cloud Spirit God lagi. Itu telah berhasil menjadi artefak Royal Great Dharma. Bentuknya lebih kecil, tapi lebih transparan. Ada banyak sekali ruang kehidupan di dalamnya. Rasanya Flaming Cloud Spirit God dibentuk oleh sejumlah besar partikel kehidupan. Kesadaran Flaming Cloud Spirit God juga telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Hanya saja waktunya terlalu singkat, dan mungkin akan memakan waktu lama. Di bawah premis Royal Great, roh primordial membutuhkan periode waktu untuk tumbuh dengan sendirinya. Hanya dengan begitu ia dapat menjadi roh primordial yang matang seperti Raksasa dan Suan Huang. Meskipun asal usul alam Zuotian di dalam laburo awan Flaming tidak begitu mengejutkan seperti batu yuan asal, laburo awan Flaming mungkin adalah salah satu yang terbaik di antara banyak laburo di alam Zuotian. Faktanya, Flaming Cloud Spirit God telah menjadi asal mula alam Zuotian. Itu hanya membutuhkan waktu tertentu untuk mengolahnya. Dia melihat ke arah Gajah Dewa Api lagi. Itu juga telah berubah menjadi artefak Royal Great Dharma. Roh primordialnya bahkan lebih matang daripada Flaming Cloud Spirit God. Itu bergerak sesuai dengan pemikiran Sufang. Ruang internal Gajah Dewa Api juga meningkat beberapa kali lipat. Kemampuan elemen apinya sungguh menakjubkan. Api yang dimuntahkannya hampir sama panasnya dengan jimat pola api surgawi. 13 manusia batu kristal api telah mencapai puncak artefak Dharma kelas atas. Diperkirakan mereka tidak akan mampu menembus Royal Great dalam waktu singkat. Sufang mengeluarkan pembuluh darah roh dan langsung memadamkannya dengan api di atas artefak Dharma. Setelah dimurnikan, itu berubah menjadi cairan spiritual dan diserap oleh artefak Dharma satu persatu. Untuk menjadi artefak Dharma tingkat kerajaan, diperlukan lebih banyak cairan spiritual untuk menyiraminya dan membangun kembali tubuh Dharma. Dia juga mengeluarkan beberapa permata kokoh. Tidak peduli seberapa kokoh permata itu, mereka juga akan melebur menjadi cairan spiritual di bawah jimat pola api surgawi. Selama periode ini, urat nadi dan beberapa permata mulai meleleh dan kotorannya memudar. Cairan spiritual yang tersisa secara aktif diserap oleh Flaming Cloud Spirit God, Fire God Elephant, dan akhirnya 13 Fire Crystal Golem. Ada artefak Dharma yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Artefak Dharma yang berguna bagi Sufang dan dapat digunakan saat ini sedang dalam proses perbaikan. Untungnya, dia berada di bawah perlindungan gambar ilahi Jadeanulus. Kalau tidak, belum lagi menyempurnakan banyak artefak Dharma dan meningkatkan budidayanya, dia pasti sudah lama mati terbakar di sini. Bahkan jika dia bisa bersembunyi di lempeng darah iblis sejati, jika dia ingin berkultivasi sesuai keinginannya dan meningkatkan kualitas banyak artefak Dharma, efeknya akan kurang dari sepertiga dari sekarang. Membelanjakan. Satu tahun lagi telah berlalu. Tiba-tiba, pecahan roda cerah kaisar manusia yang melayang di depan Sufang, terbungkus kekuatan yang dan terbakar dalam api tiba-tiba melepaskan suan guang mempesona yang berisiki dunia. Ini sepenuhnya menyatu. Mata Sufang dipenuhi kegembiraan dan air mata karena pada saat ini, dia akhirnya menyatu sempurna dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Merasakannya, dia menemukan bahwa aura pecahan roda cerah kaisar manusia sebagian besar mirip dengan auranya sendiri, terutama aura beberapa rohki Dharma umu. Aneh. Jika dideteksi dengan cermat, pecahan roda cerah kaisar manusia memang memiliki sejumlah aura rohki Dharma umu. Ini membuat Sufang langsung mengerti. Tampaknya rohki Dharma umu berperan dalam kemampuanku untuk bergabung dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Keajaibannya membuat artefak Dharma mengakui kekuatan ilahinya, dan itu juga memungkinkan pecahan roda cerah kaisar manusia roda untuk dikenali, membuatnya lebih mudah untuk digabungkan dengan saya. Sekarang, mari kita lihat semua ruang arai dalam fragment. Dia melepaskan Yangnas Censol dan menuangkannya ke dalam pecahan roda cerah kaisar manusia. Segera, sejumlah besar arai muncul. Meskipun mereka tidak lengkap, mereka masih bisa menghentikan penggarap alam bencana manapun. Susunannya sangat familiar, dan juga memiliki aura dunia kaisar manusia yang menakjubkan. Setelah membiasakan diri dengan semua susunan, dia tiba-tiba melihat pemandangan aneh yang dia lihat terakhir kali di susunan paling tengah. Saat ini, semuanya menjadi lebih jelas. Pemandangan di kedalaman susunan memiliki beberapa ukiran khusus. Pada ukirannya, sepertinya ada benda bulat, tapi itu bukan benda nyata. Itu hanyalah batasan yang diukir dengan true text. Sufang berpikir, mengapa ada lapisan pembatasan teks sejati di kedalaman pecahan roda cerah kaisar manusia. Sayangnya, itu tidak lengkap dan tidak dapat dilihat. Mungkinkah itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh mantan kaisar manusia? Penguasa Dunia Kaisar Manusia Fragmen Roda Cerah Kaisar Manusia Harta karun ini tidak sederhana. Sekarang dia memikirkannya, itu bahkan lebih tidak terbayangkan. Sekte penyegel surgawi dapat dianggap sebagai kekuatan besar di alam Zuotian. Ia juga terkenal di delapan dunia kecil. Namun mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyembunyikan pecahan di tubuh Green Feather King dan menyegelnya. Banyak kekuatan lain yang melakukan hal serupa. Terutama Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Dei Chi. Untuk mendapatkan pecahan roda cerah kaisar manusia, entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh secara diam-diam. Berapa banyak tempat yang diwarnai merah darah karena ini? Semua ini menunjukkan bahwa pecahan roda cerah kaisar manusia tidaklah sederhana. Semua orang ingin menjadi penguasa dunia kaisar manusia karena hal itu. Yah, aku akan menanamkan jejaku di dalam pecahan roda cerah kaisar manusia. Sufang mulai menyatu lebih jauh dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Saat ini, hanya ada sedikit batu primal sumber asal yang tersisa. Itu akan disempurnakan sepenuhnya. Tubuh Sufang penuh dengan sumber asal alam Zuotian, dari esensi darah hingga tulangnya, dari otot hingga meridiannya. Dengan cara ini, jumlah sumber asal alam Zuotian yang dia kendalikan adalah sesuatu yang bahkan Pangeran Sue tidak bisa menandinginya. Di alam Zuotian, jumlah orang yang dapat membandingkan dapat dihitung dengan satu tangan. Para tetua agung itu tidak akan pernah bisa mendapatkan batu primal sumber asal seperti ini sepanjang hidup mereka. Penguasa dunia Zuotian, Pangeran Sue, kamu menyempurnakan pohon roh labu surgawi untuk merebut sumber asal alam Zuotian. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Penguasa dunia juga milikku. Teruslah bermimpi. Bahkan jika kamu memiliki kekaisaran senyuan diam-diam membantumu, aku akan membuat usahamu sia-sia. Karena sumber asal alam Zuotian telah membentuk energi dunia dalam jumlah melimpah di tubuhnya, Sufang dapat menyempurnakan pecahan roda cerah kaisar manusia dan mengolahnya sesuka hatinya. Retakan. Beberapa bulan kemudian, batu primal sumber asal di depan Sufang akhirnya berubah menjadi awan kabut spiritual. Dihilangkan. Batu primal sumber asal seperti itu telah diserap dan disempurnakan oleh Sufang sendiri. Batu primal sumber asal telah berubah menjadi cairan spiritual dan menyatu dengan darah dan tulangnya. Mulai sekarang, bahkan jika dia mencoba mengekstraksinya dengan paksa, dia tidak akan mampu membuat world energy pergi. Ini terlalu nyaman. Batu primal sumber asal sudah keras. Mencairkannya menjadi cairan spiritual tidak diragukan lagi telah memperkuat garis keturunanku. Sekarang aku telah kembali ke alam Zuotian dan memiliki cincin tata ruang instan yang ditinggalkan oleh Iblis Kera Besar. Kecepatanku telah mencapai tingkat yang sama dengan para tetua agung itu. Sekarang setelah aku kembali ke alam Zuotian, aku tidak perlu mengkhawatirkan wajah Sekte Penyegel Abadi lagi. Satu-satunya alasan aku tetap tinggal di Sekte Penyegel Abadi adalah untuk mengambil kembali roh hukum Kivalet dari Seng Changseng. Selain itu, aku telah membunuh Pangeran Sui. Ini bukan untuk balas dendam, tapi karena dia sudah lama ingin menjadi penguasa dunia. Selama bertahun-tahun, dia pasti telah berkultivasi secara rahasia dan memperoleh cukup banyak sumber asal alam Zuotian. Setelah aku membunuhnya dan mengambil sumber asalnya, aku akan selangkah lebih dekat untuk menjadi penguasa dunia. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya memiliki peluang 70% untuk membunuh Pangeran Sui. Sedangkan untuk membunuh Seng Changseng, seharusnya hampir sama. Hanya saja aku harus berinteraksi dengannya sebentar untuk memahami latar belakangnya. Hanya dengan begitu aku bisa mengambil tindakan terhadapnya. Aku akan mengambil kembali roh hukum Faletki tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang menjadi milikku tidak bisa diambil. Kekuatan adalah sumber dari semua motivasi. Su Fang sangat percaya diri. 529 Selama seseorang memiliki rasa percaya diri, segala kesulitan dan rintangan tidak dapat menghalanginya untuk maju. Su Fang berkultivasi dengan seluruh kekuatannya, menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur dan 9 perubahan 9 yang. Kekuatan asal yang kuat di tubuhnya, ditambah dengan 9 yang ki asli, membuat kekuatan Su Fang terus meningkat. Pembuluh darah roh juga telah sepenuhnya dimurnikan. Itu berubah menjadi cairan spiritual dan diserap oleh labu spiritual awan api dan gajah dewa api. Labu spiritual awan api adalah harta roh alam tertinggi, harta karun jenis kayu, mirip dengan kayu penjinak naga. Di masa depan, kekuatannya akan menggemparkan dunia, dan akan menjadi harta asal yang paling kuat di alam Zuotian. Gajah dewa api awalnya digunakan untuk menekan formasi di kedalaman reruntuhan sekter roh. Itu telah menjadi harta ajaib selama 30 ribu tahun, dan itu telah sepenuhnya berubah menjadi harta ajaib tipe api seiring berjalannya waktu. Itu juga merupakan harta roh tipe api. Kedua harta ajaib ini istimewa dan akan menjadi keberadaan yang unik. Karena Su Fang kehilangan lengan kirinya dan tiba-tiba pulih dengan kayu penjinak naga, dia menggunakan kemampuan kayu penjinak naga untuk memadukan dan mengolah labu spiritual awan api. Melalui kayu penjinak naga, Su Fang dapat menyuntikkan kekuatan yang ke dalam labu spiritual awan api, dan juga dapat menyerap kekuatan dari labu spiritual. Ini adalah sesuatu yang Su Fang tidak bisa lakukan. Kayu penjinak naga mengubah segalanya. Setelah beberapa saat, pecahan roda cerah kaisar manusia kembali ke dalam tubuhnya dan tersegel dengan baik. Segera, ini akan berguna. Api jimat pola api surgawi memang tidak sekuat sebelumnya. Saat ini, kekuatan dan wilayahnya telah mengalami transformasi besar. Ketika dia memperhatikan harta sihir lainnya, dia merasakan kurangnya suhu di sekitarnya. Untungnya, batu asal telah sepenuhnya dimurnikan, dan kualitas harta sihir juga meningkat. Satu-satunya adalah Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Saat dia sedang melihat bayangan pagoda, bagian terakhir dari esensi asal tiba-tiba hancur, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi cairan spiritual di bawah nyala api. Dihilangkan. Akhirnya, itu akan disempurnakan sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa esensi asal lebih kuat dari batu asal dan sulit untuk dimurnikan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang yang terbakar juga menatap esensi asal. Tuan, jimat pola api surgawi telah kehilangan sebagian besar kekuatan apinya. Kekuatan yang tersisa hanya cukup untuk memulihkan Suanhuang. Untuk mempercepat, Sufang menyerap Flaming Cloud Spiritual God, Fire Deity Elephant, dan Fire Crystal Stone Golem ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, semua api dari jimat pola api surgawi hanya dapat menangani Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sekarang budidayanya telah mencapai alam jiwa yang tingkat ke-8, Sufang tidak lagi terburu-buru. Dia menenangkan dirinya dan menunggu cairan roh yang dibentuk oleh esensi asal menyatu sempurna dengan cairan roh yang dibentuk oleh batu kuning misterius, diok asal, emas dan perak, batu roh, dan pembuluh darah roh. Dengan budidayanya saat ini, kekuatannya setidaknya berada di tingkat ke-7 dari alam bencana. Kekuatan di alam bencana tingkat ke-7 sudah dianggap sebagai penguasa kecil di dunia kecil ini. Kemana pun dia pergi, dia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Lebih penting lagi, jika Sufang tidak hanya menampilkan kekuatan penuhnya tetapi juga teknik lainnya, selain gambar ilahi jadi anulus, keseluruhan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Dia akan mencapai puncak alam bencana dalam semua aspek, hampir sebanding dengan tinggi wakil penatua atau penatua junior biasa. Jika waktu dapat dikendalikan, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan penatua cauku dari jalan harta karun segudang yang mengejarnya saat itu, atau bahkan membunuhnya. Terutama di alam Zhuotian, dia bahkan tidak takut dengan sosok seperti tetua agung. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa menggunakan kekuatan esensi asal dan cincin luar angkasa instan untuk melarikan diri. Jika dia tidak bisa menang, dia akan lari. Bahkan goblin besar seperti Raja Bulu Hijau pun sangat menyadari hal ini. Berderit-berderit. Fragmen terakhir dari esensi asal telah sepenuhnya berubah menjadi cairan roh. Saat terakhir telah dimulai. Sufang datang ke depan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat ini, dua cairan roh dalam bayangan pagoda mulai bergabung perlahan. Berderit-berderit. Ketika kedua cairan roh bergabung, akan terjadi gesekan dan gaya tolak-menolak. Ini jelas merupakan hal yang normal. Pagoda 6 Jalan Suanhuang mengendalikan kekuatan pembakaran dan membakar kotoran sekali lagi. Kedua bola spirit liquid mulai bercampur seperti dua aliran, perlahan menyatu. Kelihatannya mudah, tapi masih butuh waktu setengah tahun agar kedua cairan roh itu bisa menyatu dengan sempurna. Tidak ada tolakan, tidak ada gesekan. Itu adalah kerusuhan warna. Sufang dengan bersemangat menghitung dengan jarinya. Tujuh tahun. Saya tidak menyangka akan memakan waktu dua tahun lagi. Tuan, kuning yang mendalam akan mulai berair. Anda harus menjauh. Selama berada di dalam air, cairan roh akan bertabrakan dengan kuning yang mendalam sampai batas tertentu. Turbulensi yang diakibatkannya akan menyebabkan gunung berapi berguncang. Kekuatan turbulensi juga akan melukai makhluk hidup apapun. Oke. Dia segera mundur dan terbang keluar dari Heavenly Flame Rune. Pada saat ini, setengah dari Heavenly Flame Rune tenggelam di magma. Tapi sekarang, itu telah berubah menjadi bola api Rune yang melayang di atas magma. Faktanya, magmalah yang menghilang. Desir. 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 Di dalam Heavenly Flame Rune, pagoda 6 Jalan Suanhuang terbakar. Bayangan menara kendali melayang di atas. Bayangan menara membuka lubang, dan cairan roh berwarna-warni di dalamnya segera keluar. Cairan roh berubah menjadi cairan roh seukuran ember dan dituangkan ke atas pagoda 6 Jalan Suanhuang dari atas. Kemudian, mereka menutupi lantai pertama. Mencicit. Rasanya seperti air dingin dituangkan ke besi solder merah. Percikan api korosif muncul di atas pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, cairan roh mulai mengalir melalui sejumlah besar retakan yang meleleh. Cairan roh mulai meresap ke dalam tubuh pagoda 6 Jalan Suanhuang dari celah-celahnya. Lebih banyak cairan roh dituangkan. Cairan roh juga menutupi lantai 2 dari lantai pertama. Setelah memicu gelombang percikan korosif, mereka mengalir ke lantai 3. Ledakan. 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 Getaran di dalam gunung berapi menjadi semakin mengejutkan dan menakutkan. Seolah-olah ada monster yang mengaduk-aduk ke dalaman gunung berapi. Di bawah perlindungan gambar ilahi jadeanulus, Sufang juga mengalami beberapa getaran, tetapi itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dengan gambar ilahi jadeanulus yang melindunginya, apa yang perlu ditakutkan? Sekalipun apinya seratus kali lebih kuat sekarang, dia tidak akan takut. Magma mulai menenggelamkan jimat rune api surgawi dan melonjak menuju mulut gunung berapi. Sufang tetap tidak bergerak dan ditelan magma. Di lautan magma, dia masih tidak terluka. Melihat Pagoda 6 Jalan Suanhuang lagi, itu ditutupi oleh cairan roh. Bayangan menara di atas juga telah menghilang karena semua cairan roh telah dituangkan ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Cairan roh masih dimakan dan ditolak di tempat yang berbeda, namun pergerakannya semakin mengecil. Pagoda 6 Jalan Suanhuang menyerap cairan roh ke dalam harta karun dao melalui celah-celahnya. Retakan itu juga mulai berubah menjadi cairan roh, dan harta abadi di sekitarnya juga meleleh menjadi cairan roh. Suara mendesing. Suara mendesing. Gunung berapi itu meledak. Magma di sekitar Sufang dipulihkan melalui Perpaduan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan cairan roh. Kekuatan getarannya menyebabkan magma meledak dari dalam gunung berapi. Meskipun Sufang tidak dapat melihatnya, itu seperti bunga magma yang mekar di luar gunung berapi. Magma dalam jumlah besar menyembur keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok muncul. Tidak apa-apa. Ini hanya letusan gunung berapi. Kupikir seseorang telah menerobos masuk lagi. Semuanya, ayo kembali. Ada 81 jimat rune api surgawi di bawah. Mereka bisa membakar segalanya. Kita juga akan mati jika kita turun. Tidak mungkin terjadi apa-apa. Beberapa dari mereka meninggalkan langit lagi. Seperti yang saya duga, selama ora kehidupan dan harta karun tidak dilepaskan dari gunung berapi, guncangan gunung berapi apapun tidak akan menarik perhatian orang-orang ke Kaisaran Senyuan. Di bawah pengaruh letusan gunung berapi, dia masih bisa dengan jelas merasakan mendekatnya beberapa tokoh besar dan percakapan mereka. Dia menunggu Pagoda 6 Jalan Suanhuang bergabung dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia melepaskan yang Naschen Sol miliknya untuk dirasakan. Permukaan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan lapisan pertama formasi di dalamnya keduanya berada dalam cairan roh. Retakan di tubuh Pagoda Suanhuang juga telah berubah menjadi cairan roh. Ini adalah momen terpenting bagi Pagoda Suanhuang. Itu berada di tengah-tengah pemulihan yang sempurna. Selain itu, nyala api jimat rune api surgawi dan dampak letusan gunung berapi telah membantu Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk menyatu lebih jauh. Satu bulan. Dua bulan. Tiga bulan. Satu tahun. Dua tahun. Tiga tahun. Berdengung. Cairan roh yang menutupi Pagoda 6 Jalan Suanhuang benar-benar lenyap. Tidak ada lagi bekas retakan pada permukaan artefak emas dan perak tersebut. Akhirnya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang telah dipulihkan dengan sempurna pada saat ini. Pagoda Suanhuang mentransmisikan pikirannya, Tuan, bawahan Anda akhirnya pulih. Sekarang setelah Anda bergabung dengan Pagoda Suanhuang, Anda dapat memanfaatkan api terakhir dari jimat rune api surgawi untuk membiarkan Pagoda Suanhuang menyatu sempurna dengan Anda. Suara mendesing. Sufang tidak ragu-ragu dan terbang menuju Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat ini, Sufang memuntahkan banyak darah. Tubuh besar Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga berubah menjadi awan transparan dan terbang ke genangan darah. Pagoda 6 Jalan Suanhuang yang telah memasuki genangan darah juga tampaknya telah berubah menjadi darah. Kemudian, di bawah nyala api, ia terus-menerus menyatu dengan darah. Mencicit. Meridian Sufang sebenarnya berinisiatif menyerap darah. Di dalam darah itu terdapat Pagoda 6 Jalan Suanhuang yang tak berbentuk. Itu telah menyatu sempurna dengan darah. Pada saat ini, Sufang sedang menyerap darah kembali ke tubuhnya. Faktanya, dia memulai perpaduan terakhir dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Suanhuang telah berubah menjadi klontak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam tubuhnya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang ada di mana-mana. Ketika darah terakhir kembali ke tubuhnya, Sufang merasa seluruh tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari dalam hingga luar, adalah keberadaan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sambil berpikir, sebuah pintu pagoda muncul di telapak tangan kanannya. Pintu pagoda juga muncul di tangan kirinya. Dengan pemikiran lain, sebuah pintu pagoda muncul di antara alisnya. Dan dengan pemikiran lain, Pintu pagoda di antara alisnya segera berubah menjadi Pagoda 6 Jalan Suanhuang berwarna emas dan perak, yang ukurannya kurang dari jari kelingking. Selama Sufang menginginkannya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang dapat muncul di mana saja. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Inilah kekuatan senjata ajaib kelahiran, Suanhuang. Setelah bergabung beberapa saat, Sufang mulai berkomunikasi dengan Suanhuang. Tetapi, roh asal Suanhuang dan dia juga merasakan suara Suanhuang terus terngiang di benak Sufang. Tampaknya roh asal Suanhuang ada di mana-mana. Setelah menunggu beberapa saat, dia masih merasakan perasaan aneh ini. Sufang segera berkomunikasi dengan Tembok Diok. Yuer, apa yang terjadi? Tembok Diok berkata, Guru, perpaduan senjata ajaib kelahiran berbeda dari senjata ajaib biasa. Perbedaan terbesar adalah ketika seorang kultifator mengembangkan senjata ajaib kelahiran, mereka harus menghapus kesadaran senjata ajaib tersebut dan memaksa roh primordial mereka sendiri, Yang Ying, dan Will menjadi senjata ajaib, sehingga kehendak manusia akan menjadi roh asal senjata ajaib tersebut. Inilah salah satu alasan mengapa ia bisa menjadi senjata ajaib kelahiran. Ini, ini tidak berarti aku membunuh roh asal Suanhuang. Saat ini, Sufang tercengang. Dia sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Faktanya, roh asal Suanhuang sudah mengetahui bahwa hari ini akan tiba. Ia menghilang secara sukarela, menerima melahap dan memiliki roh primordial Guru. Faktanya, roh asalnya telah menyatu dengan Yang Ying dari Guru, tetapi ia tidak lagi memilikinya. Kesadarannya sendiri. Mulai sekarang, Suanhuang adalah Guru, dan Guru adalah Suanhuang. Ini adalah senjata ajaib kelahiran. Tetapi, dia masih tidak bisa menerima bahwa dia secara pribadi telah membunuh roh asal Suanhuang. Karena pagoda 6 Jalan Suanhuang telah membuat pilihan seperti itu, itu membuktikan bahwa ia bersedia memberikan segalanya kepada Guru. Guru tidak boleh bersedih. Ketika Guru kuat di masa depan, Anda masih dapat memisahkan pagoda 6 Jalan Suanhuang, yang mana setara dengan melepaskan roh asal. Apakah begitu? Ya, itu bagus. Saat ini, suasana hatinya lebih baik, dan dia bertanya, sekarang saya memiliki senjata ajaib kelahiran. Ya, di masa depan, kultifasi Guru akan lebih sulit. Ketika senjata ajaib kelahiran menyatu dengan tubuh Anda, senjata ajaib itu akan membentuk belenggu pada Anda. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Inilah kelemahan senjata ajaib kelahiran. Tentu saja, dengan kemampuan Guru, hal ini tidak menjadi masalah. Guru masih harus mempercepat kultifasinya. Jalan masih panjang sebelum Guru benar-benar dapat memiliki senjata ajaib kelahiran yang sempurna. 530. Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga telah pulih ke puncaknya. Di bawah kendali Sufang, pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan jelas muncul di celah ilahi tanpa ada tanda-tanda kerusakan. Dia kemudian bertanya, seberapa jauh pagoda 6 Jalan Suanhuang bisa menjadi artefak Dao. Gambar ilahi Jada Anulus menjawab, selama Anda pergi ke dunia besar dan menggunakan api abadi di sana untuk memurnikannya, bersama dengan beberapa bahan dari dunia besar dan ki abadi, pagoda 6 Jalan akan menjadi artefak Dao. Sekarang bahwa ia telah mencapai puncak harta sihir dunia fana, tidak akan sulit bagi pagoda 6 Jalan untuk menjadi artefak Dao. Kalau begitu aku lega, pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta ajaib tiada taraf di bawah artefak Dao. Di dunia kecil ini, ia bahkan lebih kuat daripada artefak Dao. Setelah mengambil keputusan, dia segera mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia memanggil semua komandan junior, Gu Si Zen, Zhu Huang, dan Bai Ling kembali ke pagoda 6 Jalan dari gambar ilahi Jada Anulus. Gambar ilahi Jada Anulus melanjutkan, Tuan, rune api surgawi ini masih memiliki sejumlah kekuatan. Anda dapat mengumpulkannya, itu juga dapat dianggap sebagai harta ajaib dengan kekuatan harta sihir tingkat kerajaan. Monster berlidah api. Dia melepaskan yang nascen sol dan memasuki ruang di dalam tubuh pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ruang ini adalah tempat semua orang bercocok tanam. Su Fang memanggil monster lidah api di depannya, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Aku akan memberimu 81 rune api surgawi. Rune api surgawi, terima kasih, Tuan. Monster lidah api itu mengjilat bibirnya dengan penuh semangat. Berdengung. Ki sejatinya meledak, menyapu rune api surgawi. Satu demi satu rune mulai terkelupas. Kalau masih menyala seperti dulu, saya tidak akan bisa mengambilnya. 81 rune terbang ke telapak tangannya. Dalam sekejap, monster lidah api melihat rune itu. Dia membuka mulutnya dan menelan rune itu ke perutnya. Baru pada saat itulah si eksentrik lidah api tunduk pada Su Fang. Terima kasih banyak, Tuan. Ini adalah harta surgawi. Dengan harta ini, kekuatan bawahan ini akan sepenuhnya mencapai puncak alam bencana. Selanjutnya, bawahan ini akan dapat memasuki tempat panas terik di alam fana. Berkultivasi dengan baik. Di masa depan, akan ada banyak tempat di mana aku dapat memanfaatkanmu. Terlebih lagi, pagoda 6 Jalan Suan Huang akan menjadi harta ajaib kelahiranku. Di masa depan, aku mungkin akan mengekstrak kekuatan sihirmu dan menambahkannya ke dalam diriku. Tubuh. Setelah mengatakan itu, Zhang Suan menarik kembali kesadarannya. Melihat bagian dalam gunung berapi yang kosong, semburan lahar tidak lagi menakutkan. Saatnya untuk pergi. Dia untuk sementara menyembunyikan gambar ilahi jadi anulus dan mengaktifkan harta ajaib kelahirannya. Kulit dan ototnya seperti baja, yang setara dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang yang kokoh. Terlebih lagi, dengan tambahan harta karun ajaib Natal, Su Fang tidak akan terancam oleh api. Pagoda 6 Jalan Suan Huang memiliki 6 kekuatan besar. Di dunia api, secara alami ia dapat mengendalikan kekuatan api. Setelah kehilangan simbol pola api surgawi, suhu gunung berapi telah mencapai suhu normal dunia luar. Itu hanya bisa membakar pembangkit tenaga listrik alam bencana sampai mati. Suara mendesing. Setelah terbang keluar dari gunung berapi, aura tubuhnya hilang sama sekali. Mengaktifkan tubuh fisik alam sempurna, dikombinasikan dengan kekuatan atribut api pagoda 6 Jalan Suan Huang, dan pagoda 6 Jalan Suan Huang juga telah menyerap sejumlah energi asal bintang asal ilahi. Saat ini, kemampuan penginderaannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Harta ajaib kelahiranku sudah 10% lengkap. Kemampuanku terlalu abnormal. Setelah memperluas inderanya, dunia api di sekitarnya sepenuhnya berada dalam kesadarannya. Bahkan penjara terapung di depannya pun sama. Lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik. Kebanyakan dari mereka berada di alam bencana tingkat 10. Sisanya memiliki kekuatan seorang tetua. Selain formasi yang ditinggalkan oleh Kekaisaran Senyuan, bahkan pemimpin kekuatan besar pun akan ditekan. Di sini, 10 tahun telah berlalu. Jika Saudari Yu membawa pembangkit tenaga listrik itu ke sini dan ditemukan, apalagi menyelamatkan mereka, melarikan diri akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, menurut monster lidah api, semua pembangkit tenaga listrik lumpuh budidayanya. Menyelamatkan mereka sama dengan menyelamatkan orang cacat. Mengapa mengambil risiko? Adapun formasi di kedalaman formasi, itu adalah harta sihir atribut api yang kuat. Namun, mustahil untuk mencuri harta sihir itu. Karena aku telah memberikan simbol pola api surgawi kepada monster lidah api, ini perjalanannya tidak sia-sia. Namun, jika saya bisa menyelamatkan mereka, saya akan lebih dekat dengan penguasa lima racun. Dengan kemampuan saya saat ini, menyelamatkan mereka tidaklah sulit. Namun, setelah menyelamatkan mereka, saya harus segera pergi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyelinap ke penjara dan menyelamatkan pembangkit tenaga listrik lima racun sekte ilahi yang telah dipenjara selama lebih dari seratus ribu tahun. Dia perlahan melewati api dan mengendalikan api untuk menyembunyikan jejaknya. Segera, dia tiba di depan pembatas penjara. Menggunakan kemampuan atribut api dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia memadatkan api alami dari luar angkasa dan perlahan menyentuh penghalang. Pagoda 6 Jalan Suanhuang dengan cepat menangkap Aura Formasi. Setelah Sufang bermeditasi di ruang penghalang, kekuatan harta sihir tingkat raja yang tak tertandingi memungkinkan Sufang untuk langsung melewati formasi. Jika dia tidak memiliki harta sihir atribut hidupnya, pagoda 6 Jalan Suanhuang saja tidak akan mampu mengendalikan penghalang dalam waktu sesingkat itu. Saat dia memasuki penghalang, tidak ada nyala api yang kuat. Itu adalah tempat yang tenang. Di bawah kakinya ada penghalang yang dibentuk oleh segel, dan ada magma dalam jumlah yang mengejutkan. Dengan penglihatannya yang sempurna, setiap penjara berbentuk silinder, dan ada segel di masing-masing penjara. Adapun pembangkit tenaga listrik kekaisaran senyuan, mereka tersebar di kedalaman formasi besar. Sebagian dari mereka berada di ruang api di luar formasi, menjaga penjara dengan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Pembangkit tenaga listrik itu tidak akan selalu berpatroli di penjara. Dengan formasi di sana, formasi tersebut adalah mata mereka. Di bagian dalam penjara, segel silinder mengambang. Untungnya, mereka belum bergabung dengan formasi. Itu adalah pembatasan individu, dan jumlahnya ratusan. Melalui penglihatannya yang sempurna, dia melihat separuh penjara tidak digunakan. Hanya sebagian dari mereka yang memiliki kultifator dengan aura kehidupan yang lemah. Mengaktifkan botol diokraksasa, dia membiarkannya merasakan para penggarap dari sekte dewa lima racun. Dia segera memastikan bahwa masih ada empat orang yang hidup, dan mereka berada di empat penjara pusat. Ketika Sufang bergegas mendekat, dia melihat memang ada empat lelaki tua. Semuanya berupa kulit dan tulang. Tidak ada jejak truki di tubuh mereka, juga tidak memiliki inti emas. Hanya ada sedikit kekuatan sihir di pikiran mereka, dan kemudian pil esensi murni di tubuh mereka dilarutkan. Kekaisaran Senyuan telah melumpuhkan budidaya mereka dan memberi mereka pil esensi murni. Cara ini membuat mereka hidup dalam penderitaan. Tuan, kamu bisa bertindak tanpa khawatir. Saat ini, Sufang masih ragu-ragu. Begitu dia bertindak, dia akan dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik dalam formasi dalam beberapa tarikan napas. Gambar ilahi jadeanulus berkata, UR tidak hanya bisa merasakan kelemahan teknik kultivasi, tapi juga kelemahan formasi. Setelah guru menyelamatkan mereka, ikuti bimbingan UR dan pergi dari titik terlemah formasi. Jadi UR punya kemampuan seperti itu. Sufang dah senang. Gambar ilahi jadeanulus adalah benda dao, dan benda itu telah diambil oleh para dewa. Itu pasti memiliki beberapa poin yang luar biasa. Tuan, sudah selesai. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gambar ilahi jadeanulus menggunakan aura ilahinya untuk membimbing Sufang ke suatu arah. Chi, Sufang mengaktifkan harta karun kehidupannya. Dia saat ini berada dalam tubuh fisiknya, tetapi kemampuan dan aura ilahinya sebenarnya berasal dari pagoda 6 jalan Suanhuang. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan keempat pintu pagoda tiba-tiba menelan keempat penjara. Dengan kualitas pagoda 6 jalan Suanhuang, menangani formasi ini bukanlah masalah. Selanjutnya, pagoda 6 jalan telah mencapai puncaknya. Saat ini, dia berubah menjadi api dan melarikan diri. Dalam waktu singkat, dia tiba di batas formasi. Sufang mengikuti segel tangan formasi yang dijelaskan oleh gambar ilahi Jadeanulus dan mengetuk batasnya. Batas di depannya tiba-tiba berubah transparan, dan Sufang dengan cepat melarikan diri dari penjara. Dalam wujud apinya, dia seperti meteor yang jatuh, melesat melintasi langit gua yang menyala-nyala. Berdengung. Dia mendengar gerakan tiba-tiba di penjara di belakangnya. Formasinya bergetar. Ada masalah. Tidak bagus, keempat penjara itu hilang. Segera perintahkan semua Big Goblin dan ahli sekte kita untuk mencegatnya. Dia pasti sedang dalam perjalanan keluar dari gua bawah tanah. Pada saat yang sama, pendengaran Sufang yang sempurna memungkinkan dia mendengar suara kemarahan dari tembakan besar yang meledak di penjara. Kaka Yu. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan Rune dengan gas beracun. Di luar api penyucian inferno yang berkobar. Berdengung. Lebih dari sepuluh ahli bersembunyi di gua yang panas. Seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba berdiri. Itu adalah saudari Yu dari sekte lima racun ilahi. Akhirnya, seseorang berhasil menyelamatkannya dari penjara. Semuanya, berpencar. Dua senior, bawa beberapa ahli untuk memicu formasi dan menarik perhatian kekaisaran senyuan. Yu Gu segera mengumpulkan semua orang dan memberikan perintah kepada kedua tetua yang telah mencapai level elder. Kedua tetua membawa beberapa orang dan terbang ke luar gua. Lebih dari sepuluh ahli bergabung dengan mereka di luar gua. Semuanya, ikuti aku dan besiaplah untuk menerimanya. Dia dan dua tetua lainnya membawa para ahli dan terbang keluar. Gua api bawah tanah. Su Fang terbang keluar dari ruang yang menyala-nyala untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia melihat lapisan batas tegas dan jelas di depannya. Di sisi lain perbatasan, dia dapat dengan jelas melihat lebih dari sepuluh ahli membentuk segel tangan. Ada juga lebih dari sepuluh big goblin tipe api yang bersembunyi di sana dan melepaskan niat membunuh. Pedang tak berujung. Suara mendesing. Aku ingin melihat seberapa kuat diriku saat ini. Su Fang mengeluarkan pedang tak berujung sambil mengaktifkan harta sihir yang mengikat nyawanya. Seperti singa yang marah, dia terbang menuju formasi. Pedang itu menebas batasnya. Ledakan. Sejak dia ditemukan, mengapa dia takut menimbulkan keributan. Pedang tak berujung juga merupakan harta sihir tingkat raja dan tidak bisa dihancurkan. Namun, Su Fang tidak kuat di masa lalu dan budidayanya terlalu lemah. Dia tidak dapat menggunakan keunggulan Ageless Sword. Sekarang, dengan pedang ini, Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci yang dihasilkan dengan mengaktifkan pedang tanpa tepi lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Siapa? Siapa? Satu pedang. Pedang tak berujung dengan mudah merobek lubang di batasnya seolah-olah sedang menembusnya. Nyala api yang mengerikan menyala di perbatasan. Su Fang melompat keluar. Di depannya ada lebih dari sepuluh ahli yang panik. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menebas dengan pedangnya, membelah ahli puncak alam bencana menjadi dua. Tinju kirinya tersapu, menyebabkan ahli lainnya terbalik. Suara mendesing. Suara mendesing. Masih ada beberapa orang di depannya. Tanpa ampun, dia melepaskan kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ditambah dengan pedang tak berujung, Su Fang menebas lagi dan lagi, menyebabkan para ahli di sekitarnya berguling dan merangkak. Dentang-dentang. Ketika para ahli di depan melihat betapa kuatnya Su Fang, mereka juga mengaktifkan harta sihir tingkat raja mereka. Kekaisaran Senyuan adalah sebuah kerajaan besar, dan masing-masing ahli ini memiliki harta sihir tingkat raja. Jadi bagaimana jika itu adalah harta sihir tingkat raja? Kualitas pedang tak berujung tidak kalah dengan mereka. Ditambah dengan harta ajaib yang mengikat kehidupan Su Fang, dia mampu mengusir harta ajaib mereka. Para ahli alam bencana hanya bisa memuntahkan darah tanpa daya dan menghindari serangan pedang tak berujung. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kejar aku jika kamu memiliki kemampuan. Su Fang akhirnya keluar dari sebuah lorong. Melihat para ahli yang terluka parah dan ketakutan di belakangnya, dia berteriak. Namun, alisnya terangkat dan dia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Mengapa? Ini karena para ahli sejati di belakangnya akan datang. Mereka memiliki kekuatan seorang penatua dan berasal dari penjara. Saudari Yu menyampaikan pikirannya dengan jelas, hati-hati, kami berada tepat di depanmu. Seseorang mungkin menghalangimu. Aku sudah mengirim orang untuk menarik perhatian sebagian ahli kekaisaran senyuan. Ekspresi Su Fang menegang, tetapi hatinya bahkan lebih yakin, Saudari Yu, terima kasih banyak. Saya masih bisa menangani mereka dan menerobos beberapa formasi. Semuanya, pergi. Para ahli dari api penyucian itu mengejar kita. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Kalau begitu kami akan menunggumu di luar dan memasang pintu antar jemput sementara. Saudari Yu juga sangat berterus terang. Formasi susunan lainnya, kamu ingin menghentikanku begitu saja. Dia terbang keluar dari kedalaman api. Siapa sangka ada lapisan formasi susunan di atasnya? Ada juga banyak ahli. yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.